Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 52. Persiapan-persiapan yang sungguh-sungguh pun telah dipersiapkan. Latihan-latihan yang melampaui kebiasaan serta hubungan yang terus menerusi antara ketiga padepokan itu. Namun sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah MM persiapkan diri pula menghadapi segala kemungkinan. Karena kemudaan MRK, ia ternyata mampu bergerak cepat dan keras sehingga kemajuan-kemajuan pun dapat dicapai dengan segera. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menganggap bahwa kehadiran sekelompok orang ke padepokannya itu bukan sekedar bermain-main. Kedua anak muda itu MR rasa bahwa tanpa seorang yang dianggap pemimpin tertinggi yang MM miliki kemampuan mumpuni dalam olah kanuragan dan olah kajuan, maka padepokan itu dapat dianggap sebagai padepokan yang tidak MM punyai pelindung yang berarti. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak ingin padepokannya menjadi kaorban. Jika benar orang-orang berilmu tinggi yang MM impin tiga buah padepokan akan datang, maka diperlukan tiga orang untuk mengimbangi mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak akan dapat mengharapkan kakak mereka, Mahisa Bungalan untuk ikut bersama mereka karena tugas-tugasnya. Karena itu, maka kedua orang anak muda itu sepakat untuk menghubungi Mahendra. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat meninggalkan padepokan itu. Keduanya cemas bahwa justru pada saat mereka pergi, orang-orang yang menganggap padepokan itu sebagai padepokan yang kurang genap itu datang kembali dengan maksud buruk. Karena itu maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah MM merintahkan dua orang terbaik dari padepokan itu untuk pergi ke Singasari. Dengan ancar-ancar yang jelas keduanya dimintah datang ke rumah Mahendra dan mohon agar ayahnya itu bersedia datang kepada pokannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sengaja tidak MM beritahukan persoalan itu kepada paman-pamannya Mahisa Agni dan Witantra yang sudah terlalu tua, sehingga mereka sudah tidak pantas lagi untuk melakukan perjalanan yang terlalu jauh. Hati-hatilah, pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Kedua orang padepokan Suryantal itu pun meninggalkan padepokan di pagi-pagi benar di hari berikutnya. Keduanya menempuh perjalanan panjang dan berpacu dengan waktu. Tetapi agaknya orang-orang perguruan Windu Putih tidak segera bertindak. Mereka masih menghimpun kekuatan dan pertimbangan-pertimbangan lain sehingga mereka masih belum mulai bergerak. Ternyata bahwa kedua orang padepokan Suryantal itu berhasil mendahului gerakan orang-orang Windu Putih. Keduanya telah kembali bersama dengan Mahendra setelah menempuh perjalanan yang melelahkan. Silahkan beristirahat, berkata Mahisa Murti kepada kedua orang yang kelelahan itu. Namun sementara itu Mahendra Yeang tua itu agaknya tidak nampak terlalu letih seperti kedua orang Yeang menjemputnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menceritakan kehadiran sekelompok orang Yeang mengaku berasal dari tiga perguruan. Mereka merasa tersinggung justru karena di padepokan itu tidak ada seorang yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi. Mahendra Yeang ngangguk-angguk dengan nada beratia berkata, jadi kalian sudah bertekad untuk mendirikan sebuah perguruan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Mahisa Murtilah yang kemudian M menjawab sambil menundukan kepalanya, ya ayah. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Dengan mengangguk kecil Mahendra berkata, kalian masih terlalu muda. Tetapi jika itu M memang sudah menjadi keputusan kalian apa boleh buat. Aku kira orang-orang Yeang datang itu menyimpan di dalam hati mereka, pengertian bahwa di padepokan ini tidak ada orang tua yang menjadi pelindungnya. Mereka akan datang untuk M mengambil alih, apapun tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka akan segera meniabut padepokan ini dengan nama padepokan mereka dan menjadikan tempat ini sebagai landasan bagi gerakan-gerakan mereka berikutnya. Kami juga em em perhitungkan kemungkinan itu ayah, sahut Mahisa Pukat, karena itulah em maka kami mohon ayah datang. Jika benar yang datang itu tiga buah padepokan, maka berarti bahwa harus ada orang sedikitnya tiga untuk mengimbangi kekuatan mereka. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan berada di padepokan ini. Tetapi aku bukan pemimpin dari padepokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengecapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah mereka yang telah bersedia berada di padepokan itu. Namun di satu pagi, ketika cahaya matahari mulai menguak kelamnya sisa malam, seseorang telah berdiri di depan regol padepokan suriantal. Dengan sikap ye yang tidak dimengerti orang itu berdiri saja tanpa berbuat sesuatu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ye yang mendapat laporan itu pun segera pergi ke regol, justru bersama ayah em mereka Mahendra. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat rasa-rasanya pernah melihat orang itu. Karena itu, maka keduanya pun telah melangkah mendekatinya diikuti oleh Mahendra. Bagaimanapun juga ketiganya telah bersiaga sepenuhnya, karena em mereka tidak tahu, siapakah dan untuk apakah ia datang. Ketika mereka bertiga telah menjadi semakin dekat. Maka orang itu pun berkata, apakah kalian tidak ingat lagi kepada aku? Aku adalah guru dari aku Sang Ling ye yang lama, yang digantikan oleh aku yang sekarang, Mahisa Bungalan. Oh, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Dengan nada ragu Mahisa Murti berkata, untuk apa kau kemari? Aku ingin em mengunjungi kalian. Apakah kalian berkeberatan bertanya orang itu? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang tidak segera. Dapat menjawab. Namun Mahendra lah yang menjawab, marilah. Silahkan ke sana. Orang itu em mengangguk haormat. Katanya, terima kasih atas penerima AN yang baik dari kalian semuanya. Demikianlah Mahendra diiringi oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em memang persilahkan tamu em mereka em memang asuki bangunan induk pada pokan suriantal. Mereka duduk di pendapa, sementara diregol beberapa orang sedang em memang bicarakan tamu yang agaknya menarik perhatian itu. Aku harap kalian tidak lupa kepadaku, berkata orang yang meniebut guru aku sang lingi yang lama itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang angguk. Dengan nada berat Mahisa Murti berkata, aku ingat itu. Baiklah, berkata orang itu, jika demikian maka kedatanganku tidak akan sia-sia. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Sejenak. Sementara itu Mahendra pun bertanya, apakah keperluan Kisanak datang ke padepokan ini? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, dahulu sebuah batu yang berwarna kehijauan sangat menarik perhatian orang. Namun sekarang, setelah batu itu tidak ada di sini, em maka padepokan yang tumbuh dan berkembang ini pun tetap menarik perhatian orang lain. Apakah maksud Kisanak bertanya Mahendra? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku adalah orang yang telah menyatakan diri untuk em memang bantu setiap kesulitan Ye Ang terjadi di sangling di bawah perintah aku yang sekarang ini, sebagai tebusan kesalahan anak muridku Ye Ang eme merintah sebelumnya. Tentu saja sejauh kemampuan Ye Ang ada padaku. Namun ketika aku mendengar bahaya Ye Ang mengancam padepokan ini, yang dipimpin oleh dua orang anak muda adik Mahisa Bungalan yang eme menjadi aku di sangling sekarang, ternyata aku juga tidak sampai hati untuk hanya berdiam diri saja. Mahendra termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, bahaya yang mana yang Kisanak maksudkan. Orang itu merenung sejenak, namun kemudian katanya, anak-anak M Uda Ye Ang eme memimpin padepokan ini. Menurut pendengaranku, M AK Perguruan Windu Putih telah bersiap-siap untuk menebarkan sayapnya, yang akan meliputi padepokan yang sedang berkembang ini. Perguruan Windu Putih adalah perguruan Ye Ang besar yang telah eme membagi diri menjadi tiga perguruan. Meskipun semuanya masih juga menyebut perguruan mereka dengan nama Ye Ang sama, tetapi masing eme asing seakan-akan telah berdiri sendiri. Ketiga perguruan itu telah siap untuk datang kepada pokan ini dan berusaha untuk eme menghancurkannya dan merampas segala isi niat termasuk mereka Ye Ang akan meniarah. Mahendra eme ngangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, jadi perhitunganmu benar, anak-anak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Eme ngangguk-angguk. Sementara Mahendra berkata kepada tamunya, sekelompok orang Ye Ang mengaku datang dari tiga padepokan telah datang kemari tanpa menyebut nama padepokannya. Orang yang mengaku sebagai guru aku Sang Ling Ye Ang lama itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, mereka tidak bermain-emain. Apa yang mereka lakukan di sini? Mahisa Murti sempat menceritakan apa Ye Ang telah dilakukan oleh orang-orang Ye Ang mengaku datang dari tiga padepokan itu. Mereka eme emang sedang mencari keterangan, berkata guru aku Sang Ling yang lama itu. Mereka pun kemudian yakin bahwa padepokan ini hanya ditunggui oleh anak-anak muda saja. Itulah sebabnya aku mengundang ayah kemari, berkata Mahisa Pukat. Syukurlah, berkata orang itu. Namun kemudian, katanya, aku sebenarnya ingin eme nyatakan niatku untuk eme eme bantu kalian. Karena semula aku tidak tahu bahwa ayah anak-anak muda telah berada di sini pula. Kami mengucapkan terima kasih, berkata Mahendra, jika aku ada di sini sebenarnya lah aku hanya sekedar eme eme besarkan hati anak-anakku. Kami akan sangat senang jika Kisanak tetap berada di sini sebagaimana Kisanak rencanakan. Orang itu tersenium kecil. Katanya, siapa yang tidak mengenal kemampuan ilmu ayah Mahisa Bungalan, berkata guru aku Sang Ling yang lama itu. Namun demikian jika kalian berkenan, aku eme emang ingin berada di sini. Selain aku eme emang ingin eme eme bantu sejauh dapat aku lakukan, aku pun sebenarnya telah lama sekali eme eme punya keinginan untuk bertemu dengan Kiai Windu Putih secara pribadi. Kiai Windu Putih bertanya Mahendra. Orang eme ini ebutnya Kiai Windu Putih. Tetapi nama sebenarnya adalah Kuda Santaka, jawab orang itu. Kuda Santaka, ulang Mahendra, rasa-rasanya aku sudah eme mendengar nama itu. Sebagai seorang yang berkeliling untuk menjajakan barang-barang daganganku, maka pada suatu saat aku eme emang pernah berhubungan dengan orang yang eme eme nyebut dirinya Kuda Santaka. Tetapi ternyata bahwa hubungan kami sebagai penjual dan pembeli tidak dapat berpaut. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berterima kasih jika aku diperkenankan eme em buat perhitungan dengan orang yang bernama Kuda Santaka itu. Mungkin anak-anak muda dan Kiai Mahendra akan menuduhku eme memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadiku. Mungkin eme emang demikian. Tetapi bukankah dengan demikian kita akan dapat saling eme em bantu? Sudah tentu aku seorang diri akan mengalami kesulitan berhadapan dengan Kuda Santaka yang telah mampu mengembangkan padepokannya em menjadi tiga buah padepokan. Sementara itu, barangkali di sini tenagaku akan dapat berarti bagi padepokan ini meskipun hanya seorang diri. Mahendra ternyata telah mendahului anak-anaknya, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kisanak bergabung dengan kami. Mudah-mudahan kami dengan kekuatan yang ada akan dapat eme em pertahankan diri dan eme em pertahankan padepokan ini. Orang yang meniabut dirinya Guru Aku Sang Ling itu pun kemudian berkata dengan nada berat, aku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Karena itu, maka aku berjanji untuk berbuat sebaik-baiknya dalam persoalan yang menyangkut padepokan windup putih itu. Namun perlu kami beritahukan bahwa padepokan windup putih yang sudah menjadi tiga bagian itu, eme em miliki kekuatan yang sangat besar, sehingga untuk itu, maka padepokan ini harus benar-benar sudah siap menghadapinya. Kami sudah berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Para penghuni padepokan ini sudah em melatih diri hampir di setiap saat untuk meningkatkan kemampuan kami, berkata Mahisa Murti, namun bagaimanapun juga kemampuan kami em memang sangat terbatas. Bagaimanapun juga kita usaha sejauh mungkin sudah dilakukan, maka hasilnya tentu akan berarti, berkata orang yang meniabut dirinya Guru Aku Sang Ling itu. Demikianlah, sejak saat itu, orang yang meniabut dirinya Guru Aku Sang Ling yang lama itu berada di padepokan yang masih saja disebut suriantal. Sementara itu, latihan-latihan di padepokan itu berlangsung semakin keras. Para pemimpin kelompok telah em mendapat penjelasan, bahwa perguruan yang besar berusaha untuk menguasai padepokan ini, sehingga karena itu, maka bagaimanapun juga padepokan itu harus dipertahankan. Dalam pada itu, maka rencana perguruan Windu Putih pun menjadi semakin matang. Padepokan yang semula bernama suriantal itu tidak boleh tumbuh dan berkembang sehingga akan dapat em em persempit pengaruh perguruan Windu Putih. Kami agaknya em memang sudah terlambat, berkata orang yang disebut Windu Putih, yang sebenarnya bernama Kuda Santaka itu. Kenapa terlambat bertanya salah seorang muridnya yang juga telah diserahi tanggung jawab atas sebuah padepokan. Seharusnya kami em em buat persoalan dengan padepokan itu di saat batu yang berwarna kehijauan itu belum diserahkan ke Singasari. Tetapi kini batu itu telah menjadi sebuah patung sehingga kedua anak muda yang em em impin padepokan itu mendapat penghargaan yang tinggi dari Sri Maharaja di Singasari, berkata Kaya Windu Putih. Biarlah, sahut seorang muridnya yang lain, yang juga em em impin sebuah padepokan. Sekarang kita datang ke padepokan itu dan mengambil segala isinya, termasuk orang-orang yang tersisa. Yang lain mengangguk-angguka. Sementara itu, Kaya Windu Putih berkata, terlambat atau tidak, kita akan em memasuki padepokan itu. Kedua anak muda itu tidak akan banyak berarti bagi kita, sehingga tugas ini bukanlah tugas yang terlalu berat. Sementara itu kita akan em em bawa pasukan yang cukup besar untuk menghancurkan padepokan itu. Namun kita harus berusaha sebanyak mungkin untuk menawan penghuni padepokan itu, sehingga mereka akan dapat kita jadikan budak-budak yang sangat berarti bagi kita, karena em mereka akan mampu menjadi tenaga yang baik bukan saja di dalam kerja di padepokan, tetapi juga em em bantu di peperangan. Peperangan. Asal mereka kita tebarkan di ketiga padepokan dan kita pecah menjadi kelompok-kelompok kecil, maka mereka tidak akan berbahaya lagi. Setiap hari kita makan em em bawat jiwa mereka semakin kecil dan kerdil, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Para pemimpin di padepokan itu em em ngangguk-angguk. Mereka merasa bahwa em mereka akan segera dapat menyelesaikan tugas mereka tanpa mengalami kesulitan. Pada saat yang sudah ditentukan, maka para pemimpin di ketiga padepokan itu telah em em ni iapkan pasukan em mereka. Dua di antara padepokan itu telah em em bawa pasukannya berkumpul di padepokan yang dipimpin oleh murid Kiai Windu Putih yang tertua. Dari padepokan itu, mereka akan bersama-sama pergi ke padepokan Suriantal. Jarak yang akan ditempuh em emang cukup jauh. Namun jika padepokan itu jatuh, maka padepokan itu akan dapat dikembangkan menjadi satu di antara padepokan dari perguruan Windu Putih. Satu di antaranya akan dipimpin oleh Kiai Windu Putih sendiri, yang akan menjadi padepokan Induk, sementara tiga yang lain akan dipimpin oleh ketiga muridnya. Iring-iringan pasukan itu em emang menempuh jalan yang tidak sering dilalui oleh orang-orang padukuhan. Mereka menempuh jalan melalui pinggir-pinggir hutan, kaki pegunungan dan jika em mereka harus menempuh perjalanan di jalan yang ramai, maka em mereka terpaksa menunggu sampai malam hari. Pasukan itu ternyata berhasil lepas dari penglihatan. Prajurit Peronde Sangling, meskipun iring-iringan itu melalui daerah Sangling. Tetapi ternyata pasukan itu tidak terlepas dari penglihatan petugas Sandinya. Dua orang petugas Sandi berhasil emeng ikuti dari jarak yang jauh. Namun ketika mereka yakin akan arah perjalanan pasukan itu, maka keduanya menjadi cemas. Nampaknya mereka menuju kepada pokan suriantal, berkata seorang di antara mereka. Satu pasukan yang besar dari perguruan Windu Putih, sahut yang lain. Jika mereka benar-benar menuju kepada pokan suriantal, maka pada pokan itu akan terancam, berkata yang pertama, kekuatan itu tidak akan terlawan. Agaknya ketiga pecahan perguruan Windu Putih terlibat di dalamnya. Kau ikuti terus pasukan itu. Amati apa yang mereka lakukan. Aku akan melaporkannya kepada aku Sangling, berkata yang seorang di antara kedua petugas Sandi itu. Terlambat, sahut kawannya, kapan kau akan sampai ke Sangling, sementara pada pokan suriantal tinggal abdunya saja. Aku akan berusaha mendapatkan seekor kuda dari manapun, jawab kawannya pula. Yang lain menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kecuali jika kau berhasil em mendapatkan kuda, sementara Sangling juga menggerakkan pasukan berkuda. Kawan termangu emangu sejenak. Lalu katanya, ya, aku akan mencari seekor kuda, dan mohon aku Sangling untuk menggerakkan pasukan berkuda berapapun jumlahnya. Tetapi apakah ada juga orang yang dapat em-em percayaimu dan em-em injamkan seekor kuda? Kita sama sekali tidak dikenal di sini, jawab yang lain. Entahlah, berkata kawannya. Aku belum tahu bagaimana caranya. Tetapi aku harus mendapatkannya. Ketika kawannya masih akan berbicara lagi, ia berkata. Jika kita berbicara saja, maka aku tidak akan segera pergi, kawannya hanya em menarik nafas dalam-dalam. Sementara yang lain telah meloncat pergi ke padukuhan terdekat. Memang tidak mudah untuk dapat em-em injam seekor kuda. Apalagi kuda yang baik. Karena itu, maka petugas Sandi itu bertekad untuk mengambil saja seekor kuda dan akan diperhitungkan kemudian. Tetapi jika terjadi persoalan dengan orang-orang padukuhan maka akibatnya justru akan em menghambat perjalanan ini, berkata orang itu kepada diri sendiri. Akhirnya orang itu telah em-em utuskan untuk pergi ke rumah kibekel di padukuhan yang terdekat. Tetapi sudah. Barang tentu ia tidak akan dapat menunjukkan ciri kesatuannya sebagai pasukan Sandi. Agar persoalannya dapat menjadi cepat, maka orang itu telah melepas timangnya yang terbuat dari emas. Katanya, aku tinggalkan timang emasku ini. Jika kuda itu kelak sudah selesai, maka aku akan mengembalikannya. Kibekel sebenarnya ingin lebih banyak bertanya. Tetapi ternyata orang yeang eme merlukan seekor kuda itu begitu tergesa-gesa, sehingga ia menunda pertanyaan sampai orang itu mengembalikan kudanya itu. Demikianlah, maka petugas Sandi itu telah berpacu menuju ke sangling. Untunglah bahwa kuda kibekel itu adalah kuda yeang baik sehingga ia dapat berpacu cepat sekali. Betapapun petugas itu tergesa-gesa, tetapi ia tidak dapat em-emaksa kudanya berpacu tanpa beristirahat. Karena itu, maka dalam saat-saat tertentu ia sudah berhenti di tempat yang teduh. Di pinggir parit yeang berair jernih dan berumput subur atau di tepian sungai yang tidak terlalu besar. Tetapi ia sudah berusaha sejauh dapat dilakukan. Ketika ia sampai di istana Aku Sang Ling, maka ia sudah menempuh perjalanan hampir sehari penuh. Keringatnya em-em basahi seluruh tubuhnya, sedangkan nafasnya terengah-engah. Ada apa bertanya seorang perwira yeang bertugas? Aku mohon em menghadap Aku, jawab petugas itu. Untuk apa? Tidak semudah itu em menghadap Aku. Tidak setiap orang yeang datang dengan tergesa-gesa langsung dapat diterima oleh Aku. Kau siapa, dari mana dan apa keperluanmu bertanya perwira yeang bertugas. Petugas Sandi itu tidak sabar. Segalanya harus berlangsung cepat. Karena itu, maka ia pun telah menunjukkan ciri dari seorang perwira petugas Sandi. Perwira yeang menghentikannya itu menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari, bahwa petugas Sandi em-emang em-em punya kesempatan yeang khusus karena persoalan yang dibawanya mungkin sekali em merupakan persoalan yang sangat penting. Sebenarnya lah, bahwa perwira yang bertugas itu sudah mengusahakan menghubungi pelayanan dalam, sehingga secara khusus petugas itu dapat diterima oleh Aku Sang Ling. Dengan singkat, perwira dari petugas Sandi itu segera menceritakan apa yang telah terjadi. Karena itu, maka Aku pun dengan cepat pula telah mengambil keputusan. Pasukan berkuda yeang bertugas, siap untuk berangkat sekarang juga, perintah Aku dengan suara berat. Sejenak kemudian, perwira pasukan berkuda yeang sedang bertugas itu pun telah menghadap. Perintah Aku pun telah jatuh, bahwa pada saat itu juga sekelompok pasukan berkuda yeang bertugas supaya berangkat. Tidak ada waktu untuk menghimpun prajurit-prajurit berkuda yeang lain. Berapa orang bertanya Aku? 30 orang, jawab perwira pasukan berkuda, mereka bertugas di MPT 4. Kumpulkan dan segera berangkat. Aku tidak emberi perintah lagi. Pergilah bersama prajurit Sandi ini, berkata Aku. Ternyata pasukan berkuda Sang Ling itu benar-benar pasukan yang terlatih. Dalam waktu yeang singkat, mereka telah berkumpul dengan kelengkapan perang yang emadai. Seperti yang diperintahkan Aku mereka tidak menunggu perintah berikutnya. Demikian mereka siap, maka mereka pun segera berangkat. Ternyata yeang kemudian berpacu di atas punggung kuda. Tidak hanya 30 orang, tetapi 34 orang ditambah dengan perwira dari pasukan berkuda dan perwira dari petugas Sandi sehingga semuanya berjumlah 36 orang. Derap kaki-kaki kuda itu emang-emang ngejutkan orang-orang Sang Ling. Namun mereka tidak sempat bertanya. Kuda-kuda itu berlari seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Sementara itu, pasukan perguruan Windu Putih Yeang Besar telah menjadi semakin dekat. Untunglah bahwa em mereka berusaha untuk tidak banyak diketahui orang, sehingga perjalanan mereka menjadi agak kelemban. Seorang dari prajurit Sandi telah dengan sangat berhati-hati emang ikutinya dari jauh. Ketika ia yakin bahwa arah pasukan itu emang-emang menuju kepada pokan suriantal, maka ia pun telah berusaha untuk emang-emang otong jalan, mendahului pasukan yang berjalan dengan lemban itu. Prajurit Sandi itu emang-emang berhasil mendahului pasukan yang cukup besar dari ketiga perguruan Yeang masih disebut dengan nama Yeang sama itu. Dengan berlari-lari kecil, melintasi pematang-pematang sawah dan pategalan, menyeberangi sungai dan meloncati parit-parit, maka akhirnya petugas Sandi itu sampai ke jalan Yeang lurus menuju kepada pokan yang semula disebut pada pokan suriantal itu. Ia emang-emang menjadi ragu-ragu karena sama sekali tidak dikenal oleh para penghuni pada pokan itu. Namun ia tidak dapat emang-emang biarkan pada pokan itu disergap tanpa sempet melawan, karena ia tahu bahwa yang emang-emang impin pada pokan itu adalah dua orang adik aku Sang Ling. Bagaimanapun juga, Sang Ling tentu tidak akan rela hal itu terjadi. Ketika orang itu kemudian em mendekati regol pada pokan yang di siang hari emang-emang terbuka, maka para petugas di regol itu pun telah menyapanya dengan ramah. Siapakah kau kisah nak? Dan apakah kau em-em punyai keperluan dengan isi pada pokan ini? Petugas Sandi itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, aku ingin menghadap kedua orang adik aku Sang Ling. Untuk apa bertanya petugas regol itu? Ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan, jawab orang itu. Siapakah kau sebenarnya bertanya petugas di regol? Itu pula. Petugas Sandi itu termangu-mangu. Namun kemudian untuk tidak em-em perpanjang persoalan maka ia pun menjawab, aku adalah prajurit Sandi dari Sang Ling. Petugas itu em-emang terkejut. Namun prajurit Sandi itu telah menunjukkan pertanda tentang dirinya, bahwa ia adalah em-emang seorang prajurit Sandi. Meskipun petugas di regol itu belum mengenal pertanda prajurit Sandi dari Sang Ling, tetapi ia pun kemudian berkata, baiklah. Silahkan duduk di pendapa. Kami akan menyampaikannya kepada kedua orang pemimpin kami. Petugas Sandi dari Sang Ling itu em-emanggu kecil. Oleh seorang petugas ia pun telah dibawa naik ke pendapa bangunan induk, sementara yang lain telah melaporkannya kepada dua orang yang meniabut dirinya putut di padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Mereka menduga bahwa orang itu telah mendapat perintah dari kakaknya untuk satu keperluan ia yang penting, sementara itu mereka sendiri sedang menunggu perkembangan keadaan antara padepokan itu dengan padepokan ia yang dipimpin oleh Kiai Windu Putih. Tetapi kejelasannya adalah apabila orang itu sudah mengatakan sendirinya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun segera telah menemui orang yang mengaku prajurit Sandi dari Sang Ling itu. Ketika orang itu kemudian menyampaikan keperluannya serta menceriterakan apa yang dilihatnya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em-emangguk-angguk. Mereka em-emang harus em-em perhatikan dengan sungguh-sungguh berita yang dibawa oleh prajurit Sandi itu. Namun em-em mereka pun tidak lagi dibayangi oleh kegelisahan yang lain tentang kakak mereka yang berada di Sang Ling. Terima kasih kisanak, berkata Mahisa Murti, semula aku em-em rasa cemas bahwa berita yang kisanak bawa menyangkut kakak Mahisa Bungalan. Apalagi jika kakak em-em merlukan kami datang, sementara padepokan ini em-emang sedang dalam bahaya. Tidak ada yang perlu dicemaskan tentang Sang Ling. Namun justru pasukan yang besar itu telah mendekati padepokan ini, berkata prajurit Sandi dari Sang Ling itu. Terima kasih, berkata Mahisa Murti sekali lagi, kami akan segera em-em persiapkan pasukan. Silahkan, berkata petugas Sandi itu, mereka em-emang sedang mendekati padepokan ini. Mahisa Murti dan Mahisa Bungal pun segera telah em-em memanggil beberapa orang pemimpin kelompok yang ada di padepokan itu. Mereka harus dengan cepat em-em persiapkan pasukan ye yang ada untuk em menghadapi orang-orang dari ketiga padepokan yang tergabung dalam perguruan winduk putih yang telah bergerak menuju ke padepokan yang masih disebut padepokan suriantal itu. Ternyata petugas Sandi itu menjadi ragu-ragu untuk em-em beritahukan bahwa seorang kawannya telah em-em nuju ke Pakuwon Sang Ling untuk em-em tak dikirimkan bantuan segera. Jika usaha itu gagal, sementara orang-orang suriantal sangat mengharapkannya, maka em mereka akan menjadi kecewa sehingga mungkin akan dapat em-em pengaruhi perlawanan mereka. Namun dalam pada itu, ketika pasukan berkuda yang berjumlah tidak lebih dari 36 orang itu sudah berangkat, maka Mahisa Bungalan telah em-em merintahkan untuk menghimpun lagi pasukan berkuda yang dapat dengan cepat digerakkan menuju ke padepokan suriantal. Sehingga dengan demikian, maka pada gelombang kedua itu, 22 orang prajurit berkuda telah berpacu em-em nyusul pasukan yang terdahulu menuju ke padepokan suriantal, dipimpin langsung oleh para perwira pilihan dari Sang Ling. Sementara itu, Aku Sang Ling sendiri telah em-em persiapkan diri pula. Namun ia masih harus memberikan beberapa pesan, petunjuk dan perintah-perintah, sehingga karena itu, maka ia tidak dapat bergerak secepat kedua gelombang pasukannya. Tetapi beberapa saat kemudian, maka Aku Sang Ling pun telah berangkat pula menyusul dengan 25 orang pengawal pilihan, dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Bahkan karena Aku dan pengawalnya em-em pergunakan kuda-kuda pilihan pula, jarak antara pasukan gelombang kedua dengan pasukan yang dipimpin oleh Aku itu sendiri tidak menjadi semakin jauh, justru menjadi semakin dekat. Seorang penghubung yang terampil dan berkuda di paling depan, telah melepaskan isyarat dengan panah sendaran yang melambung tinggi di udara. Suara panah sendaran itu bergaung di udara. Ternyata pasukan berkuda yang bertolak pada gelombang kedua sempet menangkap suara bergaung itu, sehingga dengan demikian mereka pun mengerti, bahwa Aku Sang Ling berada tidak terlalu jauh di belakang mereka. Demikianlah tiga gelombang pasukan berkuda telah berpacu em menuju padepokan yang disebut semula padepokan suriantal. Namun jarak antara Sang Ling dan padepokan itu bukannya jarak yang dekat. Sehingga karena itu, maka perjalanan yang mereka tempuh pun merupakan perjalanan yang panjang. Sekali-sekali mereka em memang harus berhenti, karena kuda-kuda mereka tidak akan dapat dipaksa berpacu terus meneru S sampai mereka sampai ketujuan. Jumlah seluruh prajurit dari pasukan berkuda itu em memang tidak terlalu banyak. Tetapi bagi padepokan suriantal akan em memang berikan arti yang besar, sehingga akan dapat menumbuhkan harapan untuk dapat mengatasi kesulitan yang datang. Namun pasukan dari ketiga perguruan yang disebut perguruan winduk putih itu cukup besar. Dalam pada itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat em memang sudah em memang perhitungkan bahwa serangan dari perguruan winduk putih itu akan datang em menjelang fajar. Mereka akan bergerak dan em mengetpung padepokan itu di dini hari, sehingga demikian matahari terbit, maka pasukan itu akan menierang. Atau bahkan menjelang cahaya matahari mulai dilemparkan ke atas padepokan itu. Karena itu, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah em memang merintahkan untuk bersiap-siap sesuai dengan perhitungannya. Meskipun demikian Mah Isamurti telah em memang merintahkan untuk berhati-hati bahwa kemungkinan lain dapat terjadi. Karena itu, maka penjagaan di malam hari harus diperkuat. Namun mereka harus mampu mengatur diri, sehingga semua orang em memang punya kesempatan yang cukup untuk beristirahat, karena besok kemungkinan yang gawat akan dapat terjadi. Dengan demikian, maka malam itu juga, semua persiapan telah dilakukan. Beberapa onggulok lembing telah diletakkan di atas panggungan di dalam dinding padepokan. Busur dan anak panah yang tidak terhitung jumlahnya telah disiapkan pula, sehingga setiap saat akan dapat dipergunakan. Di beberapa tempat, para petugas dengan cermat mengamati keadaan. Namun di samping para peronda yang em memang ditempatkan di gardu-gardu penjagaan di atas panggungan, MAK beberapa orang yang lain, justru berjaga-jaga di belakang dinding tanpa dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di luar. Sebenarnya lah bahwa perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Puka tidak salah. Para pemimpin perguruan Windu Putih em memang berniat untuk menyerang padepokan itu di saat matahari terbit. Karena itu maka mereka pun telah menyiapkan pasukan mereka di malam hari. Mereka telah meletakkan pasukannya di tempat-tempat yang dianggapnya paling baik untuk mulai dengan serangan-serangannya ketika matahari mulai melemparkan cahayanya. Kita perkuat pasukan kita di sebelah timur, berkata pemimpin tertinggi dari perguruan Windu Putih itu. Apakah kita tidak menyerang dari utara dengan MME cahkan pintu gerbang bertanya salah seorang pemimpin perguruan itu yang lain. Kita em memang akan berusaha untuk MME cahkan pintu gerbang. Tetapi matahari akan terbit di arah timur. Mereka akan menjadi silau jika mereka menentang matahari, sementara kita akan mendapat kesempatan lebih baik, berkata pemimpin tertinggi itu. Para pemimpin yang lain mengangguk-angguka. Mereka em memang sependapat untuk MME memanfaatkan cahaya matahari pagi. Namun dengan demikian, maka mereka harus MME persiapkan kemungkinan lain daripada MME cahkan pintu gerbang. Jika mereka em mendapat kesempatan karena keuntungan mereka di saat matahari terbit, maka mereka harus MME persiapkan tangga sebanyak-banyaknya. Hal itu sudah dipikirkan oleh para pemimpin perguruan Windu Putih. Meskipun mereka tidak MME persiapkan tangga, tetapi mereka telah terlatih MME pergunakan alat lain. Dengan tongkat-tongkat yang disandarkan pada dinding, maka MME akan berloncatan naik, sementara kawan-kawannya akan melindungi mereka dengan serangan anak panah. Dalam pada itu, pemimpin tertinggi perguruan Windu Putih itu pun telah MME peringatkan pada para pemimpin yang lain, bahwa perhitungan mereka tentu sama dengan perhitungan para pemimpin pada pokan Suriantal. Karena itu maka pemimpin tertinggi dari perguruan Windu Putih itu pun telah berkata, kalian menang harus berhati-hati. Para pemimpin dari Suriantal itu tentu sudah menebak bahwa kita akan bergerak M menjelang fajar. Tetapi aku tidak tahu, apakah mereka juga MME perhitungkan bahwa tekanan serangan kita justru akan datang dari arah timur. Tidak dari arah depan pada pokan yang M menghadap ke utara. Para pemimpin pada pokan itu mengangguk-angguk, sementara pemimpin tertingginya pun telah MME merintahkan pula untuk beristirahat sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu, berapa lama kita akan bertempur esok. Mungkin sehari penuh kita belum dapat MME cahkan dinding dan pintu gerbang. Namun kita yakin, bahwa kita akan dapat menghancurkan pada pokan yang kecil dan sombong ini, berkata pemimpin tertinggi pada pokan itu. Bukan pada pokan yang kecil, desis yang lain, pada pokan ini termasuk sebuah pada pokan yang besar. Ditinjau dari jumlah orang yang ada di dalamnya. Tetapi mereka berasal dari sumber Iye Ang berbeda-beda sehingga kekuatan M. Mereka tentu tidak akan utuh, jawab pemimpin tertinggi perguruan Winduk Putih itu. Yang lain mengangguk-angguk. Mereka percaya akan perhitungan pemimpin tertinggi mereka. Apalagi berdasarkan laporan pengamatan Iye Ang. Sebelumnya dilakukan serta keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan, maka isi pada pokan itu tidak akan cukup banyak untuk melawan tiga pada pokan dari satu perguruan yang sangat besar sebagaimana perguruan Winduk Putih itu. Bahkan separuh pun tidak. Karena itu, maka para pemimpin pada pokan Winduk Putih M. emang sudah M. emastikan bahwa mereka akan dapat M. mematahkan tunas Iye Ang nampaknya akan tumbuh menjadi sebuah perguruan baru di atas reruntuhan perguruan Suriantal, Iye Ang bagi mereka agaknya akan lebih baik daripada perguruan itu tumbuh dan M. menjadi subur. Bahkan dengan demikian, maka pada pokan itu akan dapat dijadikan pada pokan keempat dari perguruan Winduk Putih. Meskipun jaraknya dari pada pokan-pada pokan Iye Ang lain cukup jauh, namun agaknya tidak akan banyak perguruan lain Iye Ang akan berani mengganggu, karena dengan demikian mereka akan berhadapan dengan seluruh perguruan Winduk Putih yang akan menjadi semakin besar. Orang-orang Iye Ang ada di dalam pada pokan itu, tentu akan dengan senang hati ataupun tidak, bersedia masuk ke dalam lingkungan perguruan Winduk Putih. Setidak-tidaknya mereka akan dapat menjadi budak-budak yang pada saat-saat tertentu justru dapat dipaksa untuk bertempur asal mereka tidak terikat dalam kelompok-kelompok. Apalagi Iye Ang M. M. impin pada pokan itu tidak lebih dari dua orang anak muda yang mengaku diri mereka putut di pada pokan itu. Demikianlah, maka kedua belah pihak agaknya telah M. M. pergunakan kesempatan yang tersisa di E malam itu untuk beristirahat sebaik-baiknya. Ketika malam mendekati Bini, maka sebagian dari pasukan di kedua belah pihak telah terbangun. Mereka yang bertugas pun segera M. E nyalakan perapian dan menyiapkan makan bagi seluruh pasukan. Mereka tidak boleh kehabisan tenaga di medan pertempuran, seandainya pertempuran itu berlangsung sampai petang dan apalagi tertunda di keesokan harinya. Sementara itu, Iye Ang lain pun seorang demi seorang telah terbangun pula. Mereka tidak em-em-buang waktu Iye Ang M. memang tidak terlalu banyak. Demikian nasi masak, maka mereka yang lebih dahulu bersiap telah mendapat kesempatan untuk makan seberapa dapat mereka makan. Sebelum mereka benar-benar turun ke medan, mereka telah mendapat waktu beberapa saat untuk mengendapkan makanan dan minuman di dalam perut M. Mereka. Ketika saatnya cahaya langit menjadi merah, serta tanah mulai em menjadi nampak semakin terang, maka ternyata kedua belah pihak telah menyusun pasukan mereka masing-em asing. Para pengamat di atas dinding padepokan agaknya melihat bahwa kekuatan lawan justru dipusatkan tidak di depan padepokan, tetapi justru di arah timur. Ketika hal itu dilaporkan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka keduanya segera mengetahui bahwa orang-orang dari Windu Putih itu berusaha untuk em memanfaatkan sinar matahari agar orang-orang padepokan suriantal itu terpaksa melawan dengan Matuye Ang Silau. Beritahukan kepada semua orang yang berada di sisi timur, berkata Mahisa Murti, jika mereka menyadari akan hal ini, maka mereka akan em menempatkan diri. Mereka tidak em-em didik lawan di arah yang silau. Tetapi mereka akan menyerang lawan tanpa menghadap lurus ke matahari. Memang dengan demikian mungkin serangan kita tidak lurus mengarah lawan Iye yang di hadapan kita langsung, tetapi serangan itu akan menjadi akan condong dan bahkan mungkin bersilang. Perintah itu pun segera telah tersebar di antara mereka yang bertugas di sisi sebelah timur. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menarik beberapa orang di sisi yang lain untuk juga berada di sisi timur. Demikianlah, sebelum matahari terbit, kedua belah pihak em memang sudah bersiap. Mereka hanya tinggal menunggu perintah untuk bergerak. Dalam pada itu, di dalam padepokan, Mahendra dan orang yang menyebut dirinya Guru Aku Sang Ling itu pun telah bersiap pula. Namun kedua orang tua sempat juga menilai keadaan Iye yang mereka hadapi. Pasukan mereka terlalu besar untuk orang-orang di padepokan ini, berkata Guru Aku Sang Ling yang lama itu. Mahendra mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan penghuni padepokan ini sempat em memanfaatkan apa yang mereka miliki. di sini untuk menahan arus yang akan melanda. Kita, yang tua-tua tidak dapat berpangku tangan, berkata orang yang menyebut dirinya Guru Aku Sang Ling yang lama itu, tetapi aku akan segera terikat pertempuran dengan Kiai Windu Putih. Aku em memang ingin em buat perhitungan dengan orang itu. Namun sebelum aku bertemu dengan Kiai Windu Putih aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk em bantu menahan arus itu. Mahendra mengangguk-angguk. Melihat gelar dan jumlah lawan em memang sulit bagi padepokan itu untuk bertahan. Hanya dengan tekat yang menyala serta kemampuan dan keterampilan em mempermainkan senjata, maka arus itu akan dapat dihambat. Namun Mahendra tidak akan dapat menyalahkan kedua anaknya jika mereka terpaksa em mempergunakan KMM puan ilmu em mereka untuk emeni erang lawannya pada jarak jauh sebelum mereka mencapai pintu gerbang. Tetapi Mahendra pun menyadari bahwa perguruan Windu Putih pun tentu em memiliki orang-orang yang menguasai ilmu yang tinggi pula. Demikianlah, MAK sejenak kemudian telah terdengar isyarat dari antara pasukan perguruan Windu Putih bahwa pasukan mereka mulai emeni erang. Suara benda yang dipukul dengan irama datar terus meneru es disahut oleh benda di sisi yang lain. Sejenak kemudian, maka suara benda itu pun terdengar di seputar padepokan suriantal. Rasa-rasanya padepokan itu em memang sudah diketpung rapat, sehingga tidak ada lagi lubang seujung duri sekalipun. Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah naik pula ke panggung di sebelah rekol padepokan yang tertutup rapat. Mahendra dan orang yang emeni ebut guru Aku Sang Ling yang lama pun telah ikut naik pula mengamati keadaan. Kekuatan mereka tidak berada di bagian depan padepokan ini, berkata Mahendra. Ya ayah, jawab Mahisa Murti, em mereka ingin em memanfaatkan cahaya matahari pagi. Tetapi kami sudah em em berikan beberapa petunjuk kepada em mereka yang berada di sisi timur. Mahendra em em ngangguk-ngguk. Namun em emang terbersih, perasaan cemas di hatinya. Lawan agaknya em emang terlalu banyak. Hanya karena Mahendra tahu bahwa penghuni padepokan itu telah menempa diri dengan sekuat tenaga yang ada, bukan hanya satu dua hari menghadapi serangan itu, tetapi sudah sejak jauh sebelumnya, MAKM Asih tetap ada harapan pada Mahendra, bahwa penghuni padepokan itu akan mampu bertahan. Tidak ada pilihan lain kecuali mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya, berkata Mahendra di dalam hatinya. Dalam pada itu, dengan derapi yang tetap dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, orang-orang winduk putih bergerak maju. Sebagian dari mereka telah em em persiapkan tongkat tewongkat ye ang akan mereka pergunakan untuk em memanjat dinding. Sedangkan ye ang lain telah em em persiapkan perisai untuk berlindung dari patukan anak panah dan lembing yang tentu akan terlontar dari dinding padepokan. Orang-orang padepokan itu em emang melihat persiapan yang matang dari orang-orang winduk putih. Namun sebagai penghuni padepokan itu, maka mereka harus em em pertahankan mati em atian. Apalagi mereka pun em em rasa bahwa mereka telah berlatih sebaik-baiknya untuk waktu yang lama, sehingga mereka ye e kin akan mampu mengimbangi orang-orang winduk putih. Tetapi di setiap dada orang-orang padepokan suriantal itu terdengar desah, jumlah em mereka terlalu banyak. Dalam pada itu, maka orang-orang winduk putih itu pun semakin lama em menjadi semakin dekat. Namun agaknya mereka tidak langsung menggempur pertahanan padepokan suriantal. Tetapi pemimpin tertinggi padepokan winduk putih itu diiringi oleh tiga orang muridnya ye ang masing em asing yang sudah mendapat kepercayaan untuk em em impin sebuah padepokan, telah em mendekati regol. Beberapa pengawal terpilih em em mencar. Di sebelah meniebelahnya dengan senjata siap di tangan. Bahkan beberapa di antara mereka telah siap dengan anak panah di busurnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak segera em em berikan perintah untuk melontarkan anak panah dan lembing. Ketika terdengar isyarat suara bendut tiga kali ganda, maka pasukan winduk putih itu pun berhenti beberapa puluh langkah dari dinding padepokan suriantal. Dalam pada itu, ternyata orang yang meniebut guru aku sang ling ye ang lama itu tidak segera mau menampakkan diri kepada pemimpin tertinggi perguruan winduk putih. Kepada Mahendra ia berkata, aku akan mengejutkannya di saat yang tepat. Mahendra em em ngangguk. Tetapi ia pun tidak berdiri di antara anak-anaknya. Tetapi berada di antara para pemimpin padepokan yang lain. Dalam pada itu, pemimpin tertinggi perguruan winduk putih ye ang juga disebut kia winduk putih itu berdiri di depan regol sambil menengadahkan wajahnya em em adang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berdiri di atas regol padepokannya. Hi, siapakah di antara kalian ye ang mengaku putut ye ang em em impin padepokan ini bertanya kia winduk putih. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bergeser maju setapak. Dengan lantang Mahisa Murti em em nyahut, kami berdua. Kami adalah putut yang em em impin padepokan ini. Nah, kisana. Siapakah kau dan kenapa tiba-tiba saja kau bawa pasukan mengepung padepokan ini? Seharusnya kau sudah mengetahui jawabnya. Aku sudah pernah mengirimkan sekelompok orang yang em em wakili tiga padepokan untuk datang kemari. Kau ternyata telah menyakiti hati em mereka, sehingga kami datang untuk menghukum kalian, jawab kia winduk putih. Begitu sederhana persoalannya, berkata Mahisa Murti, begitu mudahnya kau em em ngambil keputusan untuk menghukum kami. Aku percaya, karena aku telah melihat sendiri, betapa besarnya perguruanmu. Kau sempet em em bawa orang sekian banyaknya untuk mengepung padepokanku. Nah, apakah hal itu bukan tidak sewenang-wenang? Karena kau merasa terlalu kuat, maka kau berbuat apa saja menurut keinginan kalian tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Ternyata kau pandai berbicara anak muda, jawab kia windu, tetapi seyang, bahwa kata-katamu itu sama sekali tidak menarik bagiku. Karena itu, kata-katamu itu seperti tidak pernah aku dengar, orang itu berhenti sejenak, lalu anak-anak muda yang em em ni ebut dirinya putut. Aku em as i em em beri kesempatan kepadamu. Meniarahlah tanpa syarat. Ikat semua senjata yang ada di padepokan ini. Maka kalian semuanya akan aku tempuni. Tetapi jika kau berkeras kepala, maka akibatnya akan terasa sangat pahit bagi kalian. Nah, kalian boleh em em milih para pemimpin yang lain pun boleh em em milih. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat menggeram, kau lihat, bahwa kami sudah siap. Tentu, jawab kia windu putih, tetapi karena kau berdua em em merintahkan semua penghuni padepokan ini bersiap. Tetapi aku ingin berbicara langsung kepada em mereka, siapa ye ang mau em em ni erah, aku akan mengampuni em mereka. Mereka yang em melihat keniatan, bahwa pasukan kami jauh lebih kuat dari pasukan ye ang ada di padepokan ini tentu sudah em em perhitungkan bahwa seisi padepokan ini tentu akan wancur. Dengan demikian, mereka ye ang berpandangan jauh dan melihat kenyataan, tentu akan em em milih menyerah kepada kami dan bahkan ikut em em bantu kami em menghancurkan pemimpin-pemimpin padepokan ini ye ang telah menjerumuskan em mereka kae dalam kesulitan. Nah, siapa yang akan menyerah, pintu masih terbuka. Atau barangkali em mereka akan menunggu pertempuran segera dimulai dan bahkan berpihak kepada kami, karena kemungkinan ye ang lebih baik tentu akan mereka dapatkan dari kami. Kau licik, geramah isapukat. Namun tiba-tiba saja mahisapukat itu pun berteriak, nah, para penghuni padepokan ini. Kalian sudah mendengar keterangan dari pemimpin perguruan Windu Putih itu? Nah, siapakah di antara? Kalian ye ang akan berhianat. Akan em mendapat pengampunan dan barangkali tempat ye ang baik di antara orang-orang perguruan Windu Putih. Suasana justru menjadi tegang, sementara mahisapukat mengulanginya lagi, cepat. Aku pun em em beri kesempatan. Kalian boleh meloncat turun meninggalkan padepokan ini, atau em emang benar-benar akan menunggu jika pertempuran sudah em ulai dan berbalik em ini erang kami, para pemimpin padepokan? Orang-orang padepokan suriantal itu menjadi tegang. Namun mahisapukat berteriak lagi, jawab. Apakah kalian akan berhianat atau tidak? Terdengar sorak yang gemuruh. Orang-orang suriantal itu em em ngacu-acukan senjatanya dengan gejolak kemarahan di dalam hati. Nah, kiai Windu Putih, berkata mahisapukat, kau dengar suara mereka ye ang gemuruh. Atau barangkali kau masih belum ye akin. Marilah kita mulai. Apakah mereka akan berhianat atau tidak? Kiai Windu Putih itu em em ngerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenium, baiklah. Jika demikian, em ak kami harus em bantai kalian seperti menebas hutan ilalang. Meet kalian pun akan terbujur lintang di padepokan ini. Bukankah itu lebih baik daripada kami harus dipenggal kepala kami dengan tangan kuncup terikat geram mahisapukat pula? Persetan, geram kiai Windu Putih, kita akan menghancurkan mereka. Sejenak kiai Windu Putih em memandang orang-orang ye ang berada di atas pintu gerbang itu. Kemudian ia menengadah ke langit yang cerah. Matahari em emang sudah mulai em erambat naik. Kiai Windu Putih tidak mau kehilangan kesempatan sebagaimana diperhitungkan. Jika orang-orangnya em em ni erang dari arah timur, maka orang-orang padepokan suriantal itu tentu akan menjadi silau. Karena itu, maka ia pun segera em em berikan isyarat. Sejenak kemudian em aka telah terdengar suara benda dalam nada datar mengumandang di sekitar padepokan tersebut. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak lagi menunggu. Ia pun telah em em berikan isyarat kepada beberapa orang ye ang siap dengan panah sendaran di halaman, di belakang regol. Sesaat kemudian, maka beberapa anak panah telah terlepas ke segala penjuru. Suaranya berdesing di udara. Sahut menyahut meninggalkan gema yang panjang. Dengan demikian, maka setiap busur pun kemudian telah dilekati oleh anak panah. Lembing pun telah tergenggam dan setiap ujung senjata mulai bergetar. Orang-orang dari perguruan Windu Putih pun menjadi semakin dekat. Di paling depan adalah mereka yang melindungi diri dengan perisai. Kemudian di belakangnya, adalah mereka yang siap untuk melontarkan anak panah, menyerang orang-orang yang berada di atas panggungan di belakang dinding. Sejenak kemudian, ketika orang-orang Windu Putih telah sampai pada jarak jangkau anak-anak panah orang-orang pada pokan suriantal itu, maka mereka tidak menunggu perintah lagi. Suara panah sendaran itu sudah merupakan perintah yang tidak perlu diulang lagi. Dengan demikian, maka anak panah pun telah meluncur dari kedua belah pihak. Seperti pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka orang-orang yang menghadap ke arah timur telah berusaha untuk tidak menghadap ke arah matahari. Mereka telah meniarang ke arah yang condong dan bahkan bersilang. Care yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh orang-orang Windu Putih. Mereka semula mengharap agar orang-orang pada pokan itu menjadi silau. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Serangan dari atas dinding pada pokan itu telah meluncur dari samping dan bahkan dari kedua sisi, sehingga mereka untuk sesaat menjadi agak kebingungan. Di mana mereka harus menaruh perisai mereka. Dengan demikian, langkah orang-orang Windu Putih itu justru telah dihambat. Mereka harus berusaha untuk mengimbangi care yang dipergunakan oleh orang-orang pada pokan suriantal. Namun dalam kekalutan itu, beberapa anak panah dan lembing ternyata telah sempat mengoyak kulit orang-orang Windu Putih yang sedang mencari bentuk perlawanan. Beberapa orang pemimpin kelompok dari orang-orang Windu Putih itu mengumpat. Beberapa orang kawan M mereka telah jatuh dan tidak dapat meneruskan tugas mereka. Dengan kemarahan yang M M bakar jantung, maka orang-orang Windu Putih itu pun telah berusaha M M balas. Mereka telah melontarkan anak panah pula sebanyak-banyaknya ke atas dinding pada pokan. Namun orang-orang suriantal telah membuat dinding pada pokan M mereka sedemikian, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk berlindung pada tonggak teonggak kayu papan-papan yang telah dipersiapkan. Sementara itu, ujung-ujung anak panah mereka meluncur dengan cepat menyusup di antara papan-papan pelindung itu. Dengan demikian maka pertempuran anak panah di antara kedua belah pihak itu pun menjadi semakin seru. Kedua belah pihak telah berusaha untuk melontarkan anak panah sebanyak-banyaknya. Bahkan kemudian dari balik papan-papan pelindung pada dinding pada pokan, lembing-lembing pun telah terlontar. Mereka yang melemparkan lembing ke pasukan Windu Putih itu pun sama sekali tidak mm didik lagi. Yang penting bagi mereka adalah keterampilan melemparkan lembing itu, sehingga lembing itu dapat menukik pada sasaran. Meskipun dari pasukan Windu Putih, anak panah pun juga dilemparkan, namun ternyata mereka banyak mm ngalam ihambatan karena anak panah yang menghujan serta lembing yang jatuh beruntun tanpa henti-hentinya. Para pemimpin kelompok dari pasukan Windu Putih pun em menjadi semakin marah melihat perlawanan yang sengit dari orang-orang pada pokan Suriantal. Mereka tidak mm ngira bahwa orang-orang pada pokan yang dianggap terdiri dari berbagai sumberi LMU itu akan mampu bekerja sama dengan baik. Bahkan mereka telah menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang sangat tinggi. Sebenarnya lah bahwa orang-orang pada pokan telah mengalami latihan yang sangat berat. Mereka telah mm bentuk diri dan merasa diri mereka satu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di dekat orang tua yang banyak mm berikan pendapatnya kepada keduanya itu pun melihat betapa perlawanan dari orang-orang Suriantal itu dapat dibanggakan. Untunglah bahwa mereka tidak datang pada saat-saat orang-orang pada pokan ini sedang mm bersihkan diri dari ilmu mereka yang lama, berkata Mahisa Murti. Ya, pada saat kekuatan pada pokan ini jauh susut, sahut Mahisa Pukat, jika mereka datang pada saat itu, maka semuanya akan hancur jadi debu. Karena itu, maka kita wajib mengucap syukur kepada Yang Maha Agung bahwa mereka datang pada saat kita sudah siap menghadapinya, desis Mahisa Murti. Dalam pada itu, maka pertempuran berjarak itu menjadi semakin sengit. Anak panah pun menjadi semakin deras meluncur dari kedua belah pihak. Sedangkan orang-orang Suriantal yang mm punya kedudukan yang lebih baik, telah memanfaatkannya dengan melontarkan lembing-lembing bambu yang berat. Kadang-kadang orang-orang winduk putih mm ang mengalami kesulitan. Anak panah itu meluncur lurus dari busurnya, sementara lontaran lembing bambu yang berujung besi baja yang tajam, meluncur dari arah ye yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian, maka mereka harus memanfaatkan perisai mereka dengan tepat. Namun dengan demikian, maka kemajuan pasukan winduk putih itu pun telah terhambat. Para pemimpin perguruan winduk putih mm perhatikan. Gerak pasukan mereka dengan dahi yang berkerut. Namun mereka masih belum berbuat sesuatu. Mereka ingin melihat sejauh mana orang-orang padepokan Suriantal mampu. mm pertahankan dirinya dari serbuan pasukan ye yang jauh lebih besar dari jumlah mereka. Tetapi pada benturan itu, orang-orang winduk putih segera melihat bahwa orang-orang padepokan Suriantal adalah orang-orang yang mm miliki keberanian dan tekat baja. Mereka sama sekali tidak menjadi gentar. Sekelompok orang-orang winduk putih telah dipersiapkan untuk mm ecahkan dinding padepokan. Meskipun serangan terbesar datang dari arah timur air, namun yang berada di depan padepokan itu pun cukup besar untuk mendesak maju. Orang-orang yang dipersiapkan untuk mm ecahkan dinding padepokan itu pun telah bersiap dengan sebuah balok kayu yang panjang, yang akan dapat mereka pergunakan untuk mm bentur pintu itu sehingga pecah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih mm nunggu. Ia tidak yakin bahwa orang-orang winduk putih benar-benar akan mm pergunakan balok-balok kayu untuk mm ecahkan dinding padepokan. Jika saatnya datang, maka agaknya para pemimpinnya tentu akan mm pergunakan Caroline untuk mm buka pintu itu. Demikianlah mm akah pertempuran itu berlangsung terus. Orang-orang winduk putih mm memang menjadi semakin lama semakin dekat. Tetapi mereka tidak maju secepat em mereka duga. Orang-orang yang berada di bagian depan padepokan itu pun telah berusaha untuk em mendekati pintu gerbang. Dilindungi oleh perisai-perisai yang kuat, maka orang-orang yang mm memang sudah disiapkan, telah mengangkat sebuah balok kayu yang cukup besar dan panjang, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa pasak telah dipasang untuk mengikat balok itu dengan tali-tali, sehingga dengan demikian, balok itu dapat diangkat lebih mudah dengan pikulan-pikulan oleh sekelompok orang. Ketika pasukan winduk putih menjadi semakin dekat, maka sekelompok orang yang mm ngangkat balok itu dengan beberapa kera, segera telah bersiap. Sepasukan khusus telah melindungi em mereka bukan saja dengan perisai, tetapi dengan lontaran anak panah. Seorang di antara para pemimpin dari perguruan winduk putih itu telah bersiap untuk mm berikan aba-aba. Dengan tegap orang itu berdiri menghadap ke arah pintu gerbang, seolah-olah ingin mengetahui seberapa tebalnya pintu gerbang itu. Sejenak KM Udian, ia pun telah mengangkat pedangnya, sementara orang-orang yang akan mm manggul dan mm dorong kayu itu pun telah siap pula. Mereka yang mm bawa perisai untuk melindungi kawan-kawannya yang mengusung kayu itu pun telah bersiap sedangkan yang lain akan melindungi mereka dengan anak panah. Ketika pedang salah seorang pemimpin perguruan winduk putih itu terangkat, maka semuanya sudah bersiap. Perlahan-lahan pedang itu mm ulai bergerak. Namun kemudian dengan gerak yeang menghentak, pedang itu terayun turun. Terdengar teriakan serentak beberapa orang yeang mm manggul kayu itu. Dengan serta merta em rekap pun telah berlari sekencang-kencangnya menuju ke pintu gerbang. Sementara itu, anak panah bagaikan semburan air meluncur dari busurnya menyiram orang-orang pada pokan suriantali yang berada di atas pintu gerbang. Tetapi dengan tangkas orang-orang pada pokan suriantal itu pun telah berusaha berlindung di balik batang-batang kayu yang em memang telah dipasang dan papan-papan yang tebal. Sedangkan yang lain telah berusaha menangkis anak panah itu dengan perisai dan pedang. Namun bukan berarti bahwa orang-orang suriantal mm biarkan saja orang-orang winduk putih itu mm bongkar pintu gerbang mereka tanpa dicegah sama sekali. Karena itu, maka justru mereka yeang berada beberapa langkah di panggungan di samping pintu gerbang itulah yang telah menyerang orang-orang yeang berusaha untuk mm ecahkan pintu gerbang itu. Anak panah bagaikan hujan yeang ditumpahkan dari langit, sementara itu lembing lembing pun meluncur dengan derasnya. Meskipun lembing itu terbuat dari bambu, namun ujungnya dipasang met lembing yeang terbuat dari besi baja. Dengan demikian maka perhatian mereka yeang melindungi orang-orang yang mm anggul batang kayu yang panjang itu pun terbagi. Mereka harus menangkis serangan-serangan itu dan mm balas menyerangnya. Namun dengan demikian maka orang-orang yang berada di panggungan di atas pintu gerbang pun mendapat kesempatan pula. Namun balok kayu itu sudah meluncur deras. Karena itu, maka sejenak kemudian, terdengar benturan yeang keras. Balok kayu yang dipanggul dan kemudian didorong mm bentur gerbang itu telah mengguncang bukan saja daun pintunya yang tebal, tetapi juga tulang-tulang pintu gerbang itu. Pintu gerbang itu telah beberapa kali pecah dengan berbagai kera. Antara lain dengan kera seperti itu juga. Setiap kali pintu gerbang itu diperbaiki, maka tulang-tulangnya telah diperkuat dengan kayu yeang baru dari jenis yang lebih baik dan lebih besar. Demikian papan daun pintu regol itu. Selaraknya pun dibuat dari balok yeang lebih kuat pula. Tetapi ketika beberapa kali benturan masih juga belum. Berhasil mm mecahkan pintu regol atau mm atahkan selaraknya, maka pemimpin perguruan winduk putih yang mm impin orang-orangnya untuk mm mecahkan pintu regol itu pun telah mm merintahkan menarik balok kayu yang panjang itu mundur untuk mm ambil ancang-ancang lagi. Namun dalam pada itu, beberapa orang di antara mereka harus ditinggalkan di pintu gerbang, karena luka-luka mereka yang parah. Anak panah dan lembing masih nampak menancap di tubuh mereka yeang terbaring diam. Dalam pada itu, pemimpin perguruan winduk putih itu pun telah berteriak, jika sekali lagi usaha ini gagal, maka aku akan mm pergunakan Caroline, meskipun akan mm buat seisi padepokan itu gemetar dan kehilangan geirah perlawanan mereka, sehingga dengan demikian pertempuran ini akan menjadi hambar. Tidak ada alasan untuk mm bunuh mereka, jika mereka tiba-tiba saja menyerah sebelum pertempuran yang sebenarnya terjadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang mendengar. Teriakan itu hampir saja kehilangan kendali. Untunglah, bahwa orang tua yang banyak mm berikan pendapatnya itu. Berada di dekatnya. Katanya, biarkan saja, apa yang dikatakannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang ngangguk-angguk. Diluar sadar mereka telah berpaling ke arah Mahendra yang berada di antara para pemimpin kelompok di padepokan itu. Namun Mahendra pun condong untuk mm biarkan saja apa yang akan mereka perbuat. Sebenarnya lah, maka orang-orang winduk putih itu telah bersiap untuk kedua kalinya mm bentur pintu gerbang dengan balok mereka yeang panjang itu. Namun dalam pada itu, di belakang pintu gerbang, para penghuni padepokan suriantal telah sempat mm buat congkok, C ongkok kayu dan bambu untuk em menahan selarak pintu gerbang itu agar tidak menjadi retak dan patah. Demikian pula orang-orang padepokan suriantal telah mm buat congkok, C ongkok untuk em menahan papan pintu agar tidak menjadi pecah. Sementara itu, anak panah dan lembing pun em meluncur dari kedua belah pihak dengan derasnya. Beberapa saat kemudian, maka balok kayu yeang dipanggul oleh orang-orang winduk putih itu telah em meluncur pula dengan derasnya. Sekali lagi telah terjadi benturan yang sangat kuat. Pintu gerbang itu bergetar keras sekali, sehingga beberapa buah congkok di belakang pintu gerbang justru telah terlepas. Namun dengan sigap orang-orang padepokan itu telah em memasangnya kembali. Beberapa kali benturan yang keras em memang telah terjadi. Orang-orang winduk putih em memang ingin em mecahkan pintu gerbang dengan kereye yang terbanyak dilakukan oleh em mereka yang berusaha em memasuki lingkungan lawan. Tetapi usaha itu em memang tidak mudah. Beberapa kali benturan telah terjadi. Satu-satu orang-orang winduk putih itu jatuh. Anak panah dan lembing orang-orang suriantal telah em-em bunuh mereka, sementara pintu gerbang itu belum terbuka. Namun setiap benturan yang terjadi telah em menghentak selarak regol yeang besar itu. Semakin lama hentakan-hentakan. Itu ternyata telah meretakan selarak yang besar itu, meskipun telah dicongkok dengan beberapa batang kayu. Orang-orang suriantal pun telah bersiap-siap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Jika pintu gerbang itu pecah, maka orang-orang winduk putih yang jumlahnya jauh lebih besar dari orang-orang daripada pokan suriantal itu tentu akan MNI Rebu masuk. Dengan demikian, satu kenyataan tidak akan dapat diingkari bahwa orang-orang daripada pokan suriantal itu akan mengalami kesulitan. Sementara itu, mereka yang datang dari arah timur pun telah menjadi semakin dekat. Namun ternyata bahwa usaha mereka untuk M memasuki pada pokan suriantal tidak semudah yang M mereka duga. Usaha mereka M memanfaatkan cahaya matahari yang sedang terbit tidak banyak berarti, karena hal itu ternyata telah mampu diatasi oleh orang-orang daripada pokan suriantal. Tetapi meskipun demikian, jika pintu gerbang itu pecah, maka yang berada di semua sisi pada pokan itu akan mengalami kesulitan. Orang-orang winduk putih akan mengalir seperti banjir yang melanda setiap sudut dan relung daripada pokan suriantal itu. Namun kenyataan itu tidak akan menggetarkan tekat orang-orang suriantal untuk M mempertahankan pada pokannya. Bahkan sampai orang yang terakhir, mereka M memang berniat untuk tetap bertahan. Jika orang-orang winduk putih berhasil M menduduki pada pokan ini, berarti bahwa orang terakhir di pada pokan ini sudah M ati, berkata orang-orang pada pokan suriantal itu di dalam hatinya. Demikianlah, maka ketegangan pun M-M uncak ketika selarak pintu gerbang yang retak itu pun tiba-tiba telah menjadi patah pada hentakan yang terakhir. Justru tepat pada saat orang-orang winduk putih tidak lagi kuat mengangkat balok yang panjang itu karena semakin sedikit orang yang masih tinggal ikut memanggul balok itu. Yang lain telah terkapar jatuh. Balok yang M-M bentur pintu gerbang itu telah terlempar pula jatuh. Bahkan beberapa orang justru telah tertindih oleh balok itu. Namun pintu gerbang dengan demikian telah terbuka. Pada saat yang DM ikian, maka sepasukan orang-orang dari pada pokan suriantal telah bersiap M-M nunggu arus yang akan melanda pada pokan itu seperti banjir bandang. Namun pasukan dari perguruan winduk putih ternyata masih belum mengalir dengan derasnya M-M masuki pintu gerbang. Yang kemudian berdiri di pintu gerbang adalah para pemimpin perguruan itu. Yang berdiri di tengah adalah Kiai winduk putih itu sendiri. Kemudian di sebelah menieblah adalah ketiga orang muridnya yang telah M-M megang pada pokan M-M reka masing-M asing. Namun mereka masih tetap terikat dengan perguruan induk, winduk putih. Dengan nada tinggi, Kiai winduk putih itu pun kemudian berkata lantang, Hi, orang-orang pada pokan suriantal. Aku masih M-M berimu kesempatan sekali lagi, agar kalian tidak menyesal. Nah, menirahlah. Tetapi orang-orang dari pada pokan suriantal itu tidak bergeser dari tempatnya. Justru senjata mereka telah teracu. Mereka siap untuk bertahan sampai batas terakhir dari hidup mereka. Namun tiba-tiba orang-orang pada pokan suriantal itu menyebak. Beberapa orang menyusup di antara mereka dan kemudian berdiri di depan orang-orang pada pokan suriantal yang siap itu. Ternyata kehadiran mereka telah mengejutkan orang-orang dari perguruan winduk putih itu. Terutama orang yang berdiri di paling depan. Orang yang mengaku guru dari Aku Sang Ling itu. Kau, desis Kiai Windu Putih. Orang yang M-M ngaku dirinya guru Aku Sang Ling yang lama itu tersenium. Katanya, kau masih ingat kepadaku? Tentu. Seumurku aku tidak akan melupakanmu, jawab. Kiai Windu Putih. Terlebih-lebih aku, jawab guru Aku Sang Ling itu, aku tidak akan dapat melupakan bukan saja kau, tetapi apa yang telah kau lakukan. Kiai Windu Putih tiba-tiba saja tertawa. Katanya, kau masih meniesali peristiwa itu? Itu bukan salahku. Kenapa kau? Biarkan perempuan itu sendiri di rumah, sehingga aku sempat mengambilnya. Satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa istrimu itu M-M mengharapkan aku datang. Aku sudah mengerti, jawab guru Aku Sang Ling itu, sebenarnya aku tidak akan M-M persoalkannya lagi. Tetapi ketika kemudian aku tahu, bahwa anakku yang dikandung oleh perempuan yang mengkhianatiku itu kemudian kasingkirkan untuk selama-lamanya, maka dendam itu telah M-M bakar hatiku. Kiai Windu Putih itu tertawa berkelanjangan. Katanya, itu pun bukan salahku. Apa yang dapat aku lakukan, jika ia menjadi sakit dan mati? Semua usaha sudah dilakukan. Semua tabib dan dukun telah aku panggil. Tetapi anak itu mati juga meskipun umurnya sudah M menjadi semakin mendekati remaja. Aku sudah M-M nunggu kesempatan seperti ini, berkata orang Ye Ang disebut guru Aku Sang Ling itu, sekarang kita bertemu dalam keadaan Ye Ang pantas. Aku sudah minta kepada para pemimpin daripada Pokan Suriantal, bahwa aku ingin mendapat kesempatan M-M buat perhitungan dengan Kiai Windu Putih. Bagus, berkata Kiai Windu Putih, di sini aku M-M Ang. Merasa bahwa kedatanganku tidak lebih dari sekedar menyaksikan ketiga orang Ye Muridku M-M bantai orang-orang pada Pokan Suriantal. Orang Yang M-M ngaku guru Aku Sang Ling itu, menarik nafas dalam-dalam. Ia M-M emang menyadari pula bahwa jumlah orang-orang Windu Putih M-M emang jauh lebih banyak dari orang-orang pada Pokan Suriantal. Meskipun orang-orang Suriantal berhasil mengurangi jumlah orang-orang Windu Putih sebelum mereka M memasuki pintu gebang, namun jumlah M mereka masih tetap terlalu banyak. Tetapi bahwa ia akan M-M ngikat Kiai Windu Putih dalam persoalan tersendiri, tentu akan dapat mengurangi beban orang-orang daripada Pokan Suriantal, meskipun beban itu akan tetap merupakan beban yang sangat berat. Dalam pada itu, maka Kiai Windu Putih pun kemudian berkata, Nah, sekarang apa yang kau inginkan? Kita mencari tempat tersendiri. Marilah, kita akan berada di halaman dalam pada Pokan ini. Agaknya kita tidak akan banyak terganggu, karena pertempuran akan terjadi di batas dinding pada Pokan, jawab Guru Aku Sang Ling yang lama itu. Terserah kepadamu. Tetapi ketahuilah, bahwa pertempuran akan segera M-M menuhi seluruh pada Pokan. Semua orang pada Pokan ini yang tidak mau M-M niarah akan mati, sementara yang lain akan M-M menjadi budak-budak kami. Meskipun demikian mungkin masih ada kesempatan hidup bagi mereka yang M-M niarah itu, berkata Kiai Windu Putih. Guru Aku Sang Ling itu pun kemudian berpaling. Kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Katanya, anak-anak muda. Jangan hiraukan kami yang tua-tua ini. Kami akan M-M buat permainan sendiri, yang barangkali tidak M menarik bagi kalian. Namun mudah-mudahan dengan demikian aku sudah M-M bantu mengurangi kekuatan lawan meskipun hanya satu orang. Terima kasih Kiai, berkata Mahisa Murti, silahkanlah. Biarlah kami bertiga yang akan menghadapi ketiga orang pemimpin yang lain. Mudah-mudahan orang-orang kami akan mampu bertahan sampai kami dapat M-M ni lesaikan para pemimpin M-M reka. Guru Aku Sang Ling itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat berbuat lebih dari yang akan dilakukannya. Demikianlah, maka kedua orang tua itu telah M-M isahkan diri untuk M-M buat perhitungan tersendiri, sementara kedua pasukan dari Padepokan Windu Putih dan Padepokan Suriantal telah bersiap untuk mulai dengan pertempuran berubuh. Para pemimpin perguruan Windu Putih yang lain, mula-mula M-M rasa heran akan sikap gurunya. Tetapi gurunya itu pun berkata, Aku akan M-M buat perhitungan dengan orang ini lebih dahulu. Selesaikan orang-orang Padepokan ini, apapun yang kalian kehendaki. Jumlah kita jauh lebih banyak dari mereka. Aku berharap bahwa kalian akan dapat menyelesaikan dalam waktu singkat. Yang tertua di antara ketiga muridnya mengangguk. Katanya, kami akan berbuat sebaik-baiknya guru. Demikianlah, sepeninggalan Kiai Windu Putih, maka yang tertua di antara ketiga orang muridnya itu pun telah M-M merintahkan untuk M-M bunyikan isyarat. Mereka akan segera meniarang dan menghancurkan Padepokan Suriantal. Demikianlah, sejenak kemudian, sekali lagi terdengar suara benda. Iramannya datar, namun semakin lama semakin cepat sebagai pertanda bahwa pasukan dari perguruan Windu Putih itu harus dengan cepat menghancurkan lawan mereka. Mahisa Murti, dan Mahisa Pukat dan Mahendra pun telah bersiap pula. Mereka menyadari, bahwa ketiga murid Kiai Windu Putih itu pun tentu merupakan orang-orang yang berilmu sangat tinggi, sementara pasukannya jauh lebih besar dari pasukan Yeang ada. Pada saat suara benda itu terdengar, maka seluruh pasukan Windu Putih pun mulai bergerak. Mereka yang mengepung Padepokan itu, terutama Yeang berada di sisi timur, berusaha untuk lebih cepat mencapai dinding. Namun dari atas dinding, perlawanannya datang dengan kekuatan penuh dari sepasukan orang Yeang terlatih. Yang mendebarkan adalah mereka Yeang berada di depan pintu gerbang Padepokan. Demikian isyarat itu terdengar, maka mereka pun mulai bergerak, seperti air yang akan M.M. mecahkan bendungan. Ketika ketiga orang pemimpin mereka M.M. Asuki gebang, maka sebenarnya lah bendungan itu bagaikan pecah. Pasukan Windu Putih telah dengan gegap gempita M.M. Asuki Padepokan dan mengalir ke segala arah. Namun pasukan dari Padepokan Suriantal telah M.M. berhitungkannya. Karena itu, maka anak panah pun telah dilepaskan oleh mereka yang telah M.M. nunggu di arah pintu gerbang itu. Sementara M.M.R.K. yang ada di panggungan, di atas pintu gebang, telah mengarahkan serangan M.M.R.K. kepada orang-orang Windu Putih yang telah berada di dalam. Sergapan pertama itu M.M.M. telah menjatuhkan. Banyak korban. Orang-orang Windu Putih yang tergesa-gesa ingin menguasai Padepokan itu telah kehilangan kewaspadaan. Sehingga ujung-ujung anak panah telah M.M. Ngoiak dada mereka. Namun para pemimpin kelompok cepat menguasai keadaan. Perisai pun mulai dipergunakan sebaik-baiknya menghadapi serangan itu. Mereka pun bahkan telah siap untuk M.M. balas M.N.I. erang. Bahkan terdengar seorang pemimpin kelompok meneriakan aba-aba dengan marah, hancurkan M.M.R.K. Mereka telah M.M. begunuh kawan-kawan kita. Kemarahan M.M.M.M. bakar jantung orang-orang Windu Putih, sehingga mereka benar-benar ingin menghancurkan Padepokan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan tidak ada lagi seorang pun di antara orang-orang Windu Putih yang berniat untuk M.M.M. biarkan lawan-lawan mereka untuk tetap hidup. Kami tidak M.M.merlukan budak-budak. Kami akan M.M.M. bunuh M.M.R.K. semuanya, sebagaimana M.M.M.M. bunuh kawan-kawan kami, geram seorang pemimpin kelompok. Dengan demikian, maka ketika ujung pasukan Windu Putih mulai bersentuhan dengan pasukan dari Padepokan Suryantal, M.M.M.K. pertempuran Y.M.M.M.Dahsyet pun tidak dapat dihindari lagi. Namun dengan demikian, maka kehancuran pasukan Padepokan Suryantal mulai terbaiang namun ternyata benturan dari ujung kedua pasukan itu. Telah M.M. ngejutkan. Terutama bagi orang-orang Windu Putih. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa orang-orang daripada Padepokan yang disebut Suryantal itu M.M.M. miliki kemampuan, keterampilan dan kekuatan yang patut dibanggakan. Mereka mampu M.M. pergunakan senjata di tangan masing M.M. asing dengan tangkas dan sangat berbahaya. Bahkan orang-orang Windu Putih itu tidak lagi melihat orang-orang Suryantal yang menurut pengetahuan mereka bersenjata tongkat panjang. Yang kemudian M.M. Mereka lihat di pertempuran itu adalah pedang Yeang tajam, Yeang terbuat dari besi baja pilihan, tombak pendek berlandaskan kayu berlian, canggah, dan trisula, bahkan senjata-senjata dari jenis yang jarang sekali pernah dilihat oleh orang-orang Windu Putih. Sebenarnya lah orang-orang Padepokan Suryantal, Yeang telah menempa diri dalam kesatuan ilmu yang utuh, telah mengembangkan kemampuan M.M.M. atas jenis senjata yang berbeda-beda. Senjata Yeang mereka terima dari Singasari. Sehingga karena itu, M.A.K. sebagian besar dari orang-orang Padepokan Suryantal itu telah M.M. pergunakan senjata pilihan. Karena itulah, maka setiap orang Padepokan Suryantal S.M.A. sekali tidak ragu-ragu M.M. pergunakan senjata M.R.K. Mereka yakin bahwa senjata yang mereka terima dari Singasari tentu lebih baik dari senjata orang-orang Windu Putih Yeang sebagian besar telah M.R.K. buat sendiri. Hanya satu dua orang sajalah yang M.M. miliki senjata Yeang baik, yang berhasil mereka rampas dari lawan-lawan M.R.K. sebelumnya. Ternyata kepercayaan orang-orang Padepokan Suryantal. Atas senjata mereka M.M. punyai pengaruh Yeang besar dalam pertempuran itu. Mereka yang M.M. bawa pedang telah mengayun-ayunkan pedang mereka dengan kekuatan penuh tanpa mencemaskan mata pedangnya akan patah. Bahkan sebenarnya lah jika lawan mereka dengan kekuatan Yeang besar pula M.M. benturkan pedang mereka Yeang dibuat oleh orang-orang Windu Putih sendiri, maka ada di antara senjata M.M. mereka yang patah di tengah. Dengan demikian, meskipun jumlah orang-orang Padepokan Suryantal jauh lebih sedikit, tetapi kepercayaan diri mereka ternyata jauh lebih besar dari orang-orang Windu Putih. Namun arus yang mengalir M.M. masuki Padepokan M.M. memang sulit untuk dibendung. Orang-orang yang mengepung Padepokan itu, ternyata telah ikut pula mengalir melalui pintu gerbang. Mereka tidak perlu berusaha untuk meloncati dinding dengan kemungkinan yang buruk. Dengan demikian, maka orang-orang Padepokan Suryantal yang ada di atas panggungan pada dinding-dinding yang M.M. nyetari Padepokan itu pun telah mengalir pulai menuju Ke halaman depan. Mereka ikut menahan arus orang-orang Windu Putih yang agaknya akan mengalir ke seluruh Padepokan. Dengan demikian, maka pertempuran seakan-akan berpusat di sekitar pintu gerbang, justru di bagian dalam. Namun bagaimanapun juga, arus yang sangat deras telah mendorong orang-orang Padepokan Suryantal untuk menarik diri perlahan-lahan. Tetapi seakan-akan hampir di setiap langkah mundur, mereka telah meninggalkan tubuh orang-orang Windu Putih yang terkapar. Ketiga orang pemimpin Padepokan Windu Putih, ternyata belum M.M. asuki halaman semakin dalam. Mereka justru bergeser M.N.P. dan M.M. biarkan orang-orangnya M.M. bebanjiri Padepokan itu. Sementara itu Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat diiringi oleh Mah Ndra Masih juga belum langsung turun ke M.Edan. Mereka mengikuti gerak mundur orang-orang Padepokannya. Mereka ingin melihat suasana pertempuran itu dalam keseluruhan, agar mereka dapat mengambil langkah yang tepat. Demikianlah pertempuran yang semakin melebar itu. Pun berlangsung semakin sengit. Ternyata secara pribadi orang-orang Padepokan Suryantal M.M.M. miliki kelebihan dari orang-orang Windu Putih. Demikian pula jenis senjata yang mereka pergunakan. Namun jumlah orang-orang Windu Putih yang jauh lebih banyak, telah berhasil mendesak orang-orang Padepokan Suryantal semakin surut. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang Padepokan Suryantal berjuang tanpa M.E. Ngenal gentar M.M. pertahankan hak mereka atas Padepokan mereka, di luar Padepokan telah terjadi kegemparan. Beberapa orang Yeang masih tinggal untuk mengawasi keadaan di atas panggungan di atas dinding di sebelah regol Yeang pecah, tiba-tiba saja berteriak, pasukan berkuda. Namun orang-orang Windu Putih tidak sempat berbuat sesuatu. Pasukan berkuda yang berderap dengan cepat, tiba-tiba saja telah M.E. nyambar pasukan Windu Putih yang masih berada di luar Padepokan dan sedang berdesakkan untuk masuk lewat regol Yeang runtuh. Ternyata bahwa pasukan berkuda dari sangling gelombang pertama telah datang. Serangan pasukan berkuda itu benar-benar mengejutkan orang-orang Windu Putih. Mereka hampir tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ujung-ujung pedang dan teombak telah terjulur M.M. atuk dada dan leher mereka. Sejenak kemudian maka debu pun telah berhamburan. Dalam waktu Yeang singkat, kuda-kuda itu pun telah berputar. Mereka telah berlari K.M. balik ke arah pasukan Windu Putih. Kembali kuda-kuda yang M.E. menebar itu menyambar dengan dasyatnya. Korban pun telah berjatuhan. Para PM impin kelompok yang berada di bagian belakang itu pun segera M.E. ngatur diri. Dengan tergesa-gesa mereka M.E. nyusun orang-orangnya untuk menghadapi pasukan berkuda yang tidak terlalu banyak jumlahnya itu. Namun Yeang ternyata bagaikan sekelompok burung sikatan M.E. nyambar berlalang. Kedatangan pasukan berkuda itu benar-benar telah mengguncang keseimbangan pertempuran itu. Orang-orang Windu Putih yang semula M.E. rasa bahwa mereka akan dengan mudah menghancurkan lawannya, mereka harus membuat perhitungan-perhitungan baru. Jika semula dengan sewenang-wenang mereka akan dapat menentukan apapun yang mereka inginkan atas lawan mereka, ternyata persoalannya telah berubah sama sekali. Para prajurit sangling yang M.E. mang terlatih itu benar. Benar menggetarkan jantung orang-orang Windu Putih. Pasukan berkuda itu benar-benar pasukan Yeang Perkasa. Meskipun jumlahnya tidak begitu banyak, namun orang-orang Windu Putih telah berhasil diporak-porandakan pada bagian belakang. Sementara mereka Yeang telah berhasil M.E. masuki Rekol telah menghadapi perlawanan yang keras pula dari orang-orang Suriantal Yeang terlatih. Dengan demikian, maka orang-orang Windu Putih tidak lagi dapat berbuat yang menurut keinginan mereka. Korban telah berjatuhan, sehingga jumlah M.E. rekap pun telah cepat menjadi susut. Para pemimpin perguruan Windu Putih itu pun telah mengumpat sejadi-jadinya. Dengan garang salah seorang di antara M.E. rekap berkata, Kita hancurkan saja lebih dahulu pasukan berkuda itu. Baru kemudian kita akan dapat berbuat apa saja terhadap padepokan ini. Kita dapat menuangkan sakit hati kita karena korban Yeang jatuh itu atas orang-orang padepokan ini. Sehingga karena itu, maka sebagian dari orang-orang padepokan ini M.E. memang harus tertangkap hidup-hidup agar kita M.E. mendapat kepuasan karenanya. Seorang Yeang lain pun kemudian menyahut, Ya, kita hancurkan orang-orang berkuda itu lebih dahulu dengan kemampuan tertinggi kita. Namun ketika ketiga orang itu siap untuk bergerak, maka dua orang penghubung telah datang kepada M.E. rekap. Seorang di antara M.E. rekap telah melaporkan, Beberapa orang telah M.E. membunuh orang-orang kita dengan semena M.E. mena. Siapa bertanya murid Kiai Windu Putih Yeang tertua? Antara lain kedua orang anak muda yang disebut Putut. Itu, jawab penghubung itu. Apakah sekelompok-sekelompok tidak mampu menahan mereka bertanya murid-murid Kiai Windu? Sudah dicoba. Tetapi selalu gagal, jawab penghubung. Itu. Lihatlah, berkata Yeang tertua, aku akan melihat. Orang-orang berkuda itu. Kedua orang saudara seperguruannya mengangguk. Mereka pun kemudian menyusup di antara pasukannya untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua orang putut muda itu. Dan bahkan seorang lagi yang belum dikenal sebelumnya. Sebenarnya lah Mah Isamurti dan Mah Isapukat tidak dapat berdiam diri. Mereka melihat orang-orang pada pokan suriantal itu bertempur dengan ME ngerahkan segenap kemampuan dan tenaga. Mah Isamurti dan Mah Isapukat melihat kelebihan dari orang-orang suriantal pada benturan pertama. Tetapi jika pertempuran itu berlangsung lama, maka orang-orang suriantal tentu akan kehabisan tenaga, karena Mereka telah mengerahkan segenap tenaga mereka sejak benturan pertama terjadi. Demikian banyaknya lawan, maka Mereka memang tidak dapat berbuat lain kecuali mengerahkan segenap tenaga dan KMM puan. Namun dengan demikian mereka tidak akan dapat bertahan pada tingkat kemampuan mereka sampai matahari terbenam. Karena itu, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah turun pula ke MEDAN. Namun mereka tidak sampai hati untuk M M bakar lawan-lawan M mereka dengan kekejaman yang tidak terbatas mesipun mereka mampu M melakukannya. Jika Mah Isamurti dan Mah Isapukat dengan mengerahkan ilmu mereka M M asuki lingkungan lawan, maka ia akan dapat M M bunuh lawan tanpa hitungan. Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah terjun ke pertempuran dengan karakter sebagaimana dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bertempur. Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah M M pergunakan pedang di tangan mereka. Dengan pedang itu, keduanya telah bertempur dan satu-satu melumpuhkan lawannya. Tetapi bukan berarti bahwa ia telah M M bunuh dan M menghancurkan lawannya yang tidak M M miliki ilmu yang seimbang menjadi abu. Meskipun dengan pedang di tangan, Mah Isamurti dan Mah Isapukat benar-benar M mengdutarkan lawan-lawan mereka. Setiap A Yeunan pedang telah melemparkan seorang di antara lawannya, sehingga dengan demikian, M A K kedua orang itu seakan-akan telah menjadi hantu diriuhnya pertempuran. Dalam pada itu, dua orang murid terpercaya dari perguruan Windu Putih Yeang telah mendapat kepercayaan untuk M M impin pada pokan tersendiri itu akhirnya sampai juga di medan Yeang Garang itu. Mereka melihat bagaimana Mah Isamurti dan Mah Isapukat bertempur bagaikan banteng yang terluka. Anak-anak gila, desis salah seorang murid Windu Putih itu. Yang lain tidak menjawab. Tetapi mereka berdua telah melangkah semakin dekat. Hi, siapakah kalian sebenarnya bertanya salah seorang dari kedua orang murid Windu Putih itu? Mah Isamurti dan Mah Isapukat terkejut mendengar sapaan itu. Mereka pun KM Udian telah bergeser emasuk ke dalam lingkungan pertahanan pasukan pada pokan suriantal. Kalian murid-murid perguruan Windu Putih Yeang terpercaya itu bertanya Mah Isapukat. Ya, tetapi kalian belum menjawab pertanyaanku. Sahut orang itu. Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun kemudian menempatkan diri, sementara kedua orang itu pun telah berada di hadapan mereka. Dengan demikian maka orang-orang mereka dari kedua belah pihak pun telah meniimak pula. Aku putut Mah Isamurti dan putut Mah Isapukat, jawab Mah Isamurti. Murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu pun mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, Bagus. Jadi aku berhadapan dengan pemimpin pada pokan suriantal. Tetapi aku ingin tahu, dari perguruan manakah sebenarnya kalian berdua? Seorang putut adalah seorang pemimpin dari sekelompok cantrik dari sebuah perguruan. Nah, sebut perguruanmu. Mah Isamurti dan Mah Isapukat emang sulit untuk menyebut sebuah perguruan. Mereka bukan benar-benar putut yang pernah em menjadi pemimpin sekelompok cantrik dari sebuah perguruan. Tetapi mereka em ini ebut diri em mereka putut karena em mereka tidak mau mendapat sebutan lain. Hih, sebut perguruanmu dan siapakah gurumu bentak murid Windu Putih itu. Mah Isamurti termanggu emanggu. Namun kemudian katanya, kami adalah putut dari perguruan suriantal. Kedua orang murid terpercaya dari Windu Putih itu tertawa. Seorang di antara em mereka berkata, Jangan mengigau, orang-orang suriantal em em punya ciri orang-orang bertongkat yang keem mana-mana em bawa tongkat panjang. Bukan saja untuk bertempur dan melindungi diri, tetapi, sekali-sekali dapat juga untuk mencuri jambu air di perjalanan. Tepat, jawab Mah Isapukat, teongkat-teongkat itu em em punya arti ganda. Sebagai senjata dan sekaligus untuk dijadikan galah yang dapat untuk em merontokan bukan saja jambu air, tetapi juga kepala kalian. Setan, geram salah seorang dari murid Windu Putih, jangan mencoba menghina kami. Kami em em punya kebiasaan menghukum berat, siapapun yang berani menghina kami. Ingat kisana, kita berada di em dan pertempuran, berkata Mah Isapukat, kita tidak berhak saling menghukum. Tetapi kita justru berhak saling em em bunuh. Kedua orang itu mengeram. Mereka benar-benar menjadi marah. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah melangkah merenggang. Sementara itu, pertempuran di Padepokan itu telah merambat semakin dalam. Di beberapa tempat orang-orang dari Padepokan Suriantal telah terdesak. Beberapa orang yang berada di atas panggungan telah berloncatan turun untuk em em bantu kawan-kawannya. Namun orang-orang Windu Putih masih saja selalu em mendesak. Tetapi dengan kehadiran orang-orang berkuda, maka orang-orang Windu Putih yang berada di luar Padepokan tidak lagi dengan tergesa-gesa berusaha em em asuki pintu gerbang. Mereka telah berusaha untuk mengerahkan kemempuan mereka menghadapi orang-orang berkuda Yeang Garang. Yang ternyata adalah prajurit berkuda dari sangling. Dengan demikian maka arus pasukan Windu Putih Yeang em em asuki Padepokan Suriantal itu pun bagaikan terbendung. Bukan karena kekuatan dari dalam lingkungan Padepokan, tetapi justru terhisap dari luar. Namun para pemimpin kelompok orang-orang Windu Putih pun segera berusaha mengatasi keadaan. Mereka segera menempatkan diri dalam gelar yang mapan untuk bertempur menghadapi sekelompok pasukan berkuda. Dengan demikian, maka pasukan berkuda dari sangling itu pun mulai mendapat perlawanan Yeang sebenarnya. Namun mereka sudah terlanjur menjatuhkan banyak korban. Dalam pada itu, kedua orang pemimpin dari perguruan Windu Putih itu pun sudah siap em menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Keduanya merasa mempunyai kemempuan dan ilmu yang tinggi sehingga em mereka em memang terlalu yakin bahwa dalam waktu dekat, em mereka akan dapat menyelesaikan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun mereka pun tidak mau em-em bunuh lawannya dengan serta emerta, apalagi keduanya merasa yakin pula bahwa orang-orangnya akan dapat segera menghancurkan isi Padepokan itu. Namun dalam pada itu, di sisi lain, seorang tua telah bertempur melampaui garangnya burung alap-alap di antara sekumpulan burung merpati. Mahundra yang juga bersenjata pedang, telah melemparkan setiap orang yang meniarangnya. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang Windu Putih yang ada di sekitarnya em menjadi demikian cepatnya susut. Bahkan orang-orang dari Padepokan Suriantali yang bertempur bersamanya menjadi heran pula, sehingga kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Sementara itu, orang-orang Windu Putih tidak lagi dapat mendesak orang-orang Padepokan Suriantal seperti sebelumnya. Orang-orang Suriantali yang jumlahnya lebih sedikit, namun M.M. miliki K.M.M. puan secara pribadi lebih besar dari orang-orang Windu Putih, M.M.M. mampu menahan lawan. Namun para pemimpin kelompok menyadari, bahwa mereka tidak akan mampu M.M. pertahankan dia tahan mereka sampai matahari terbenam. Sehingga karena itu, jika tidak ada perubahan yang terjadi, maka pada saat matahari turun ke barat, orang-orang Suriantal yang telah M.M. eras segenap kekuatan dan kemampuannya akan tidak lagi mampu bertempur dengan sepenuh tenaga. Di luar Padepokan, para prajurit berkuda dari sangling masih saja bertempur dengan garangnya. Kuda-kuda M.M. mereka berlari-larian hilir mudik. Debu yang kebuah berhamburan di belakang kaki-kaki kuda, sementara mata pedang dan teombak pun berkilat-kilat di terpasinar matahari. Pertempuran baik di dalam maupun di luar Padepokan menjadi semakin sengit. Namun sebenarnya lah jumlah pasukan M.M. memang sangat berpengaruh. Meskipun para prajurit berkuda dari sangling telah bertempur dengan kera yang paling baik dilakukan oleh sekelompok pasukan Y.M. kecil berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, dengan menyerang dan berlari, namun mereka mulai M. merasakan perlawanan yang berat dari orang-orang winduk putih yang jumlahnya lebih banyak itu. Untuk beberapa saat pertempuran itu nampaknya M.M. memang berimbang. Namun kemudian ternyata Y.M. sudah terlanjur mengerahkan segenap kekuatannya telah mulai menjadi susut. Karena itu, perlahan-lahan orang-orang winduk putih mulai merambat maju lagi betapapun lambatnya. Sementara itu, dua orang murid perguruan winduk putih yang telah berhadapan dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah mulai emeni erang lawan masing-em asing. Namun kedua orang murid perguruan winduk putih itu pun telah menggenggam senjata di tangan. Ternyata keduanya telah M.M. bawa sebatang tembak pendek. Yang lebih tua dari kedua orang itu berkata, biasanya orang-orang surianta lah yang M.M. bawa tongkat panjang. Sekarang justru akulah yang bertongkat. Biarlah kalian M.N. nilai, siapakah yang lebih baik M.M. pergunakan tongkat? Kami atau kalian? Mah Isamurti dan Mah Isapukat sama sekali tidak menjawab. Tetapi mereka pun kemudian telah bersiap untuk bertempur menghadapi kedua murid terpilih dari perguruan winduk putih itu. Karena itu, ketika ujung-ujung tembak mulai berbicara, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun segera berloncatan bukan saja sekedar menghindar, tetapi juga menyerang. Kedua orang murid terpilih dari perguruan winduk putih M.M. Emang menjadi heran melihat kemempuan kedua orang anak muda Yeang mengaku sebagai putut itu dalam ilmu pedang. Meskipun keduanya tidak M.M. bawa perisai, tetapi keduanya mampu mengimbangi putaran teombak lawan-lawan mereka. Sementara itu, seorang murid Kiai Windu Putih Yeang tidak melibatkan diri melawan kedua orang putut di padepokan Suriantal itu telah berada di luar padepokan. Dengan tajamnya diamatinya para prajurit sangling dari pasukan berkuda yang menyambar-nyambar. Beberapa saat ia berdiri tegak. Namun kemudian ia pun menggeretakan giginya sambil berdesis, mereka harus dibunuh. Namun ketika orang itu mulai bergerak, tiba-tiba terdengar sorak yang menggelegak dari para prajurit sangling. Ternyata mereka telah melihat pasukan berkuda yang menyusul mereka. Pasukan berkuda dari gelombang kedua itu pun ternyata tidak M.M. buang banyak waktu. Dengan serta-merta mereka telah turun ke medan dari sisi yang lain. Orang-orang winduk putih kembali bagaikan diguncang. Kuda-kuda Yeang baru datang itu menyambar-nyambar segarang pasukan Yeang datang lebih dahulu. Agaknya M.M.K. pun tidak mau menyiani iakan saat-saat yang penting dikala orang-orang winduk putih terkejut melihat kehadiran mereka. Namun dalam goncangan-geoncangan itu, murid terpercaya dari pasukan winduk putih itu mulai M.M. mengeram. Dengan langkah tetap ia berjalan, menguat para pengikutnya dan M.M. menuju ke garis benturan antara orang-orangnya dengan pasukan berkuda dari sangling itu. Kehadiran pasukan berkuda pada gelombang kedua itu telah M.M. buat goncangan-goncangan baru pada seluruh pertempuran itu. Para pengikut winduk putih di luar padepokan susut dengan cepat, sehingga beberapa kelompok M.M. harus ditarik dari dalam padepokan. Mereka yang sudah terlanjur berdasarkan M.M. memasuki padepokan harus ditarik K.M. Bali untuk menghadapi pasukan berkuda yang jumlahnya semakin banyak. Gila, geram murid terpercaya dari winduk putih itu. Aku harus M.M. bunuh mereka. Selangkah demi selangkah murid terpercaya dari winduk putih itu M.M. aju terus, sehingga akhirnya ia muncul di garis benturan. Setan-setan dari sangling, tiba-tiba orang itu berteriak, jangan terlalu besar kepala. Sebentar lagi, kalian semua akan terbunuh di sini. Seorang prajurit berkuda melihat orang Yeang berdiri bertolak pinggang itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja kudanya telah berlari dengan serta M.M.R. ke arah orang Yeang berdiri dengan dada tengah dah itu. Namun yang terjadi sangat mengejutkannya. Orang Yeang berdiri itu nampaknya tidak berbuat sesuatu. Namun demikian kuda itu meluncur di hadapannya, maka penunggangnya telah terpelanting jatuh dan untuk seterusnya tidak pernah bangun lagi. Beberapa orang kawan prajurit berkuda itu terkejut. Namun mereka segera menyadari, bahwa orang itu tentu orang Yeang M.M. miliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian maka para prajurit dari pasukan berkuda itu M.M. menjadi sangat berhati-hati. Mereka pun kemudian seakan-akan telah M.M. menjauhi orang berilmu tinggi itu. Mereka meniarang orang-orang windup putih yang berjarak agak jauh dari orang berilmu tinggi itu. Orang itu agaknya menyadari, bahwa para prajurit berkuda itu dengan cerdik mencari sasaran yang paling lemah dari orang-orang windup putih. Karena itu, maka ia pun kemudian telah meloncat maju. Dengan tangkasnya ia bersiap menghadapi orang-orang berkuda Yeang berkeliaran di luar padepokan. Ternyata para prajurit berkuda tidak M.M. biarkannya. Dua orang prajurit berkuda bersama-sama telah menyerangnya. Namun keduanya pun telah terpelanting jatuh dari atas punggung kudanya. Seperti Yeang terdahulu, maka keduanya pun tidak bangkit pula untuk seterusnya. Para prajurit berkuda semakin yakin akan kemampuan orang itu. Karena itulah maka mereka telah menjadi semakin berhati-hati lagi. Mereka berputaran dalam beberapa lingkaran menyambar pasukan windup putih yang tersebar. Tetapi tidak mendekati orang Yeang berilmu tinggi itu. Murid terpercaya dari perguruan windup putih itu menjadi semakin sangat marah. Dengan lantang ia berteriak. Pengecut. Ayo, siapa yang berani menghadapi aku sekarang ini? Tetapi para prajurit dari pasukan berkuda itu sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka masih sempet M.M. pergunakan penalaran Yeang jernih. Dengan demikian mereka tidak terpancing untuk menyerang orang Yeang berilmu sangat tinggi itu. Sementara itu dengan marah orang Yeang berilmu tinggi itu berusaha untuk mendapatkan lawan. Sambil M.M. ngumpet umpat ia menantang prajurit-prajurit berkuda itu untuk mendekat. Tetapi kuda-kuda mereka setiap kali sempet M.M. bewa setiap prajurit untuk M.M. hindarinya. Dengan demikian kemarahan menjadi semakin menghentak-hentak. Tetapi ia tidak berhasil mendapatkan seorang lawan pun. Dalam kemarahan itu, jantungnya menjadi semakin cepat berdegup. Bahkan rasa-rasanya dadanya hampir meledak. Namun ia tidak dapat berlari-lari M.M. ngejar kuda-kuda Yeang menyambar-nyambar. Kemarahannya menjadi semakin emang muncak ketika ia melihat pasukan berkuda Yeang datang pada gelombang ketiga. Pasukan berkuda Yeang justru datang bersama Aku Sang Ling sendiri. Dengan demikian maka kekuatan pasukan berkuda itu pun M.M. menjadi semakin besar. Sementara orang-orang Windu Putih, terutama yang berada di luar padepokan itu pun menjadi semakin cemas M.M. menghadapi kenyataan seperti itu. Kedatangan pasukan Yeang baru itu benar-benar telah mengacaukan pertahanan orang-orang Windu Putih. Sementara itu, mereka Yeang telah berada di dalam lingkungan padepokan pun telah terhisap semakin banyak keluar, sehingga beban orang-orang padepokan Suriantal pun menjadi semakin ringan. Mereka tidak perlu lagi mengerahkan segenap. Kemampuan dan kekuatan mereka tanpa M.M. ikirkan kemungkinan pertempuran Yeang akan M.M. merlukan waktu yang lama. Mereka menumpahkan segenap K.M.M. puan mereka untuk bertahan agar mereka tetap hidup, meskipun jika tidak terjadi perubahan, mereka hanya sekedar mampu M.M. perpanjang saat-saat menjelang kematian. Tetapi perubahan itu M.M. memang terjadi. Pasukan berkuda dari Sang Ling telah menilamatkan mereka. Orang-orang Windu Putih Yeang jumlahnya terlalu banyak itu, sebagian harus berhadapan dengan pasukan berkuda yang mampu bergerak cepat. Mereka sengaja bertempur di atas punggung kuda, agar M.M. dapat M.M. pergunakan K.M. yang menyulitkan lawan. Memukul dan menghindar. Dalam pada itu, para prajurit berkuda Yeang telah datang lebih dahulu di Arna, tidak sempat M.M. peringatkan para prajurit baru Yeang datang kemudian. Dua orang prajurit berkuda Yeang melihat seseorang berdiri di Arna, telah menyerang bersama-sama dari dua arah. Namun seperti yang pernah terjadi, maka keduanya telah terlempar dari punggung kuda mereka untuk seterusnya tidak pernah terbangun lagi. Seorang P.M. impin kelompok dari pasukan berkuda itu kemudian berkata, hindari orang itu. Pengecut. Ayo, siapa yang berani menghadapi aku, tantang murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu. Para prajurit M.M. memang tidak menghiraukannya. Tetapi seorang di antara mereka Yeang datang berkuda itu telah mendekatinya. Ia tidak menyerang dengan serta-merta. Tetapi ketika ia berada beberapa langkah di hadapan orang itu, maka orang berkuda itu justru meloncat turun. Kau siapa bertanya orang Yeang marah itu? Mahisa bungalan, jawab orang berkuda itu, aku usangling. Murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu mengangguk-angguk. Katanya, jadi kaulah aku usangling ya? Aku aku usangling yang baru, jawab Mahisa. Bungalan. Orang itu M.M. ngerutkan keningnya. Lalu katanya, baiklah. Kau sudah mengacaukan rencanaku dengan kedatangan prajurit-prajuritmu. Karena itu, M.A. Kau harus menanggung akibatnya. Kau harus mati. Tetapi aku usangling itu M. menjawab, marilah. Kita akan melihat siapakah yang akan mati. Aku M.A. M.A. Rasa. Tersinggung atas tingkah lakumu Yeang sewenang-wenang. Karena kau merasa kuat, maka tanpa sebab, kau serang pada pokan yang lebih kecil ini. Persetan, jawab M. Uri tertua windu putih itu, apa pedulimu? Aku berhak untuk menghancurkan siapapun yang akan dapat mengganggu kedudukanku. Itulah yang aku sebut sewenang-wenang. Kau terlalu M.M. mentingkan dirimu sendiri dan perguruanmu, jawab aku usangling. Sebagai aku di sangling, aku emang M.M. punya kewajiban untuk melindungi orang-orang yang lemah, Yeang akan menjadi korban ketamakanmu. Kenapa kau yang ikut campur di lingkungan ini? Kenapa tidak aku lemah warah geram orang itu? Siapapun Yeang mengetahui tingkah lakumu itu, berhak untuk mencegahnya. Termasuk sangling yang M.M. merintah atas nama kediri sebagai kepanjangan jalur pemerintahan Singasari. Omong kosong, geram orang itu, kediri bukan Singasari. Bukan waktunya untuk berbicara tentang kediri dan Singasari. Sekarang menirahlah. Tarik semua orang-orangmu yang menjadi semakin susut, sebelum mereka binasa seluruhnya. Orang-orangku jauh lebih banyak, geram orang itu. Mungkin semula begitu, jawab aku usangling, tetapi sekarang tidak lagi. Orang-orangmu telah banyak sekali yang tidak berdaya lagi. Mungkin terluka parah, bahkan mungkin terbunuh di peperangan ini. Karena itu, kau harus M. menjadi tebusannya. Kau harus mati, geram orang itu. Aku usangling tidak menjawab lagi. Ketika orang itu bergeser, maka Mahisa Bungalan yang M.M. miliki K.M.M. Puan Ilmu Yeang sangat tinggi itu pun telah bersiap. Demikianlah keduanya telah bersiaga. Murid terpercaya dari perguruan winduk putih itu M.ulai bergeser. Sementara aku usangling pun mulai berputar pula menghadap ke arah lawannya bergerak. Sementara itu, para prajurit sangling menjadi semakin leluasa bergerak. Tidak ada lagi orang yang harus diperhitungkan. Mereka bergerak semakin cepat dengan kuda-kuda mereka. Meni ambar dengan pedang, kemudian berpacu menjauh sebelum mereka M. memutar kuda mereka dan menyerang kembali ke arah lain. Korban di antara orang-orang winduk putih menjadi semakin banyak. Namun para pemimpin kelompok di antara mereka pun berusaha untuk mengatasi kesulitan Yeang M. mereka hadapi. Mereka merapat dalam kelompok-kelompok. Dengan kemampuan yang ada pada mereka, maka kelompok-kelompok itu berusaha untuk melawan setiap prajurit sangling yang menyambar dengan kuda-kuda M. mereka. Ujung-ujung pedang dan tembak telah teracu sehingga tidak ada seujung duri pun lubang yang akan dapat ditemis oleh senjata orang-orang berkuda itu. Tetapi orang-orang sangling pun menyadari bahaya yang mereka hadapi. Karena itu, maka mereka telah mengambil sikap pula. Mereka tidak lagi menyambar-nyambar sebagaimana telah mereka lakukan seorang demi seorang. Namun mereka pun kemudian telah menyerang dalam kelompok-kelompok pula. Sehingga dengan demikian, maka kelompok-kelompok orang winduk putih tergetar karenanya. Dalam perang gelar dan kelompok, prajurit sangling M. memang M. miliki kemampuan yang tinggi. Sehingga dengan demikian, maka mereka benar-benar telah menghisap para pengikut dari perguruan winduk putih justru keluar dari padepokan. Dengan demikian maka orang-orang dari padepokan suriantal seakan-akan telah M. mendapat kesempatan untuk mengurangi ketegangan. Jantung mereka tidak lagi berdeguk terlalu keras. Meskipun ada juga di antara mereka yang jatuh oleh tusukan senjata lawan, namun jumlah orang-orang winduk putih Yeang susut dengan cepat, telah M. membuat tugas mereka semakin ringan. Sebenarnya lah, di dalam lingkungan padepokan suriantal itu sendiri, seorang telah ikut bertempur di antara orang-orang padepokan itu. Dengan kemampuannya Yeang luar biasa, ternyata ia pun berhasil mengurangi jumlah lawan dengan cepat. Hampir setiap kejap mata, ia telah menyingkirkan seorang lawan. Meskipun pedangnya tidak selalu M. menghunjam ke jantung, tetapi luka di pundak, di lambung dan di bagian-bagian tubuh Yeang lain, telah melumpuhkan lawan-lawannya itu pula. Orang itu M. memang sudah tua. Wujudnya tidak lebih berbahaya dari orang-orang padepokan suriantal. Namun ternyata bahwa senjatanya benar-benar sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Orang itu adalah Mahendra. Ia tidak sempat menghadapi seorang lawan Yeang berilmu tinggi. Sehingga karena itu, M. A. K. ia bertempur sebagaimana orang-orang padepokan suriantal itu bertempur. Namun karena Mahendra M. memang memiliki ilmu yang sangat tinggi, maka yang dilakukannya benar-benar telah mengacaukan gelar orang-orang perguruan Windu Putih. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang bertempur melawan dua orang murid terpercaya dari Windu Putih, telah meningkatkan ilmu-nya pula. Ternyata bahwa kedua orang murid Windu Putih itu telah M.M. bentur kekuatan dua orang anak-anak muda Yeang berilmu sangat tinggi. Dengan demikian, maka lambat laun, keduanya mulai merasa betapa beratnya harus melayani kedua putut yang masih muda itu. Sementara Hiruk-Pikuk pertempuran terjadi di dalam dan di luar padepokan, dua orang telah M.M. ngambil tempat yang khusus. Kiai Windu Putih dan orang Yeang meniebut dirinya Guru Aku Sang Ling yang lama. Kedua orang itu ternyata telah menyimpan persoalan yang tumbuh sejak lama. Tidak hanya satu dua tahun, tetapi di saat-saat mereka masih terjerat oleh persoalan seorang perempuan. Namun yang paling M.M. nyakitkan hati bagi orang Yeang menyatakan dirinya Guru Aku Sang Ling itu adalah kematian anaknya Yeang dilahirkan oleh seorang perempuan yang kemudian menghianatinya, karena ia M.M. milih Kiai Windu Putih. Keduanya adalah orang-orang yang sudah keniang makan asin pahitnya kehidupan. Karena itu, kere mereka mengatasi persoalan mereka pun mereka lakukan dengan kere, tersendiri. Untuk beberapa saat keduanya berdiri berhadapan di antara barak-barak padepokan. Dengan nada tinggi Kiai Windu Putih masih juga berkata, Jadi kau masih juga menuntut kematian anakmu? Ya, aku tidak peduli tentang perempuan Jahanam itu. Tetapi anakku adalah keturunanku, berkata Guru Aku Sang Ling itu, karena itu, maka nilainya sama dengan jiwaku sendiri. Bagus, berkata Kiai Windu Putih, bersiaplah. Kita sudah sama-sama tua sekarang. Kita sudah cukup berpengalaman, sehingga kita tidak perlu lagi berbasi-basi. Aku mengerti. Marilah, jawab Guru Aku Sang Ling. Kiai Windu Putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah bersiap. Demikian juga Guru Aku Sang Ling Yeang lama itu telah berdiri tegak menghadap ke arah Kiai Windu Putih. Untuk beberapa saat keduanya saling berpandangan. Namun ternyata mereka benar-benar tidak memerlukan waktu untuk salingnya menjajagi. Ternyata bahwa pandangan Matthew keduanya semakin lama semakin menjadi semakin tajam. Keduanya ternyata telah melepaskan ilmu mereka masing-masing. Dengan sorot Matthew, keduanya berusaha untuk saling MM pengaruhi. Keduanya berusaha untuk mengangkat dan MM banting lawannya. Pertempuran Yeang aneh itu berlangsung untuk beberapa lamanya. Namun ternyata keduanya tidak segera berhasil mengatasi lawannya. Keduanya telah MM ngerahkan segenap kemampuan mereka. Tetapi keduanya masih tetap berdiri dan berjejak di atas tanah. Demikian diasyatnya kedua orang itu mengerahkan segenap KMM puan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Sehingga dari ubun-ubun mereka nampak asap putih yang mengepul. Namun akhirnya mereka MM anggap bahwa Yeang mereka lakukan itu akan sia-sia. Mereka akan dapat bersama SMA jatuh terkapar dan mungkin justru mati dibunuh oleh orang-orang Yeang tidak berilmu sama sekali. Karena itu, maka Kiai Windu Putih pun kemudian telah MM berikan isyarat, agar pertempuran Yeang tidak akan dapat MM buat penelesaian itu dihentikan saja. Lawannya ternyata M menanggapinya. Perlahan-lahan keduanya telah menurunkan kadar KMM puan mereka, sehingga akhirnya terlepas sama sekali. Sejenak keduanya berdiri termangu-emangu. Nafas mereka terengah-engah sedangkan seluruh tubuh mereka telah basah oleh keringat yang bagaikan terperas dari tubuh mereka. Namun ketika nafas mereka mulai teratur kembali, maka mereka pun segera bersiap pula. Mereka akan mulai dengan pertempuran-pertempuran dengan Caroline Yeang tidak kalah dahsyatnya. Kedua orang yang berdiri berjarak beberapa langkah itu pun kemudian saling mendekat. Keduanya pun KM Udian bersiap dan mulai bertempur sebagaimana dua orang yang bertempur secara wadak. Tetapi gerak keduanya agaknya nampak sangat lemban. Keduanya hanya MN ayun-ayun kantangannya sekali-sekali. Sedangkan ia yang lain bergeser menghindar dengan gerak yang lamban pula. Dalam pada itu, Mahendra yang kemudian berkisar dari arna pertempuran telah melihat kedua orang yang bertempur itu. Sejenak ia termangu-emangu. Sebagai seorang yang berilmu tinggi pula. Maka Mahendra pun segera MN ngetahui tentang keduanya. Karena itu ia pun kemudian berdesis dengan suara berat, ternyata keduanya adalah saudara seperguruan. Pengakuan itu belum pernah disebut-sebut oleh orang yang mengaku guru Aku Sang Ling itu. Namun menilik ilmu yang mereka tumpahkan dalam perang tanding itu, maka agaknya kesimpulan Mahendra tidak keliru. Sebenarnya lah bahwa keduanya adalah saudara seperguruan, orang yang mengaku guru Aku Sang Ling itu lebih dahulu berguru daripada Tia Windo Putih. Namun dalam pada itu, di saat-saat MN mencapai usia dewasa, seorang perempuan telah mengacaukan persaudaraan MN. Perempuan itu ternyata juga seorang perempuan Ye Ang berjiwa rendah, sehingga Ye Ang terjadi adalah pengkhianatan terhadap kesetiaan seorang suami. Dalam pada itu, maka pertempuran itu pun berlangsung dengan sengitnya. Meskipun keduanya bergerak lamban sekali, tetapi ternyata tenaga Ye Ang terlontar dari gerakan-gerakan Ye Ang lamban itu memang sangat besar. Bahkan bukan sentuhan wadak itu sendiri, tetapi angin yang terayun pun bagaikan prahara Ye Ang em menerpa dinding-dinding barak di sebelah meniebelahnya. Sebenarnya lah barak-barak itu menjadi retak. Dinding-dinding pun telah terempas dan bahkan kemudian tiang-tiangnya pun telah berpatahan pula. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kerusakan Ye Ang ditimbulkan oleh kedua orang itu justru lebih besar dari kerusakan Ye Ang timbul karena pertempuran yang seakan-akan telah merata di seluruh padepokan. Namun akhirnya Mahendra M. Eng ambil keputusan untuk tidak mencampuri pertempuran yang dasyat itu. Ia sadar, jika ia berpihak, maka orang Ye Ang harus melawan dua orang sekaligus itu tentu akan kalah. Tetapi Ye Ang menang pun mungkin justru akan merasa terhina, sehingga justru akan dapat timbul persoalan yang lain. Karena itu, untuk sementara Mahendra telah kembali untuk menyusut jumlah lawan. Tetapi Mahendra tidak bertempur di satu tempat. Ia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Di setiap garis pertempuran Mahendra telah meninggalkan tubuh lawan Ye Ang berserakan. Dengan demikian maka Mahendra telah benar-benar menjadi hantu tua di medan perang itu. Sebenarnya lah, bahwa orang-orang Windu Putih telah menjadi semakin susut. Di luar padepokan, keadaan emreka lebih parah daripada di dalam padepokan. Namun pertempuran antara Aku Sang Ling dan murid terpercaya Kiai Windu Putih itu pun menjadi semakin dasyat. Ilmu Mahisa Bungalan yang diterima dari Mahisa Agni dan Wiltantra Ye Ang telah dimatangkannya, benar-benar merupakan ilmu yang sulit dicari bandingnya. Sementara itu, murid tertua dari perguruan Windu Putih itu pun merupakan murid yang telah tuntas menyadap ilmu dari perguruannya, meskipun masih harus dibentuk dan dikembangkan. Karena itu, maka keduanya telah bertempur dengan dahsyatnya. Kekuatan ilmu mereka masing-masing yang tidak dikenal oleh orang lain benar-benar telah membuat pertempuran di antara mereka menjadi sangat seru. Namun dalam pada itu, MAU tidak mau murid tertua perguruan Windu Putih itu telah terpengaruh oleh keadaan di sekitar Niak. Jika satu dua orang Windu Putih terlempar jatuh, maka jantungnya ikut pula tergetar. Sebenarnya lah, meskipun jumlah prajurit dari pasukan berkuda itu pun juga susut, tetapi jumlahnya dalam perbandingan dengan orang-orang Windu Putih agaknya berlipat ganda. Selain kejutan-kejutan gelombang kedatangan mereka, maka agaknya pasukan berkuda itu memang mempunyai kesempatan yang lebih baik di tempat yang luas sebagaimana di depan padepokan suriantal itu.